Sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian ucapnya pada wantok malam itu Harusnya kamu koreksi diri sampai sesuatu yang busuk persemayam di dalam tubuhmu Aku tidak bisa menarik telur itu Jaga keluar kamu Semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian Itulah yang dinamakan telur setulur ketih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Brishorror Dan untuk kali ini ada sebuah cerita berjudul setulur ketih Seperti apakah kisahnya langsung saja Kita masuk ke ceritanya hanya di channel Brishorror Saya terima nikahnya Karina binti Yustria Hari ini saya sangat berbahagia Dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya arungi Tapi perasaan berbunga lebih terpancar di hati Bagaimana tidak Di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu Allah masih mengirimkan sosok pria baik yang mau Menerima keadaan serta menyayangi Bahkan menafkahi saya dan juga putri saya Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan Pria alim yang selalu dekat dengan agama Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia Ya setidaknya pikiran itu terus terjaga Sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto Sisi yang turut mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan Selang seminggu dari pernikahan Mas Wanto harus kembali ke Jakarta Karena masa cutinya sudah habis Untuk sementara aku dititipkan di rumah orangtuaku Dimana dia berjanji akan menjemput diri ini Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mi Sangat instan Aku mengenal dirinya lewat sosial media Disanalah awal kami berkenalan dan saling bertukar nomor telepon Kala itu Mas Wanto hanya dua kali menemokku Dan selebihnya terjalin melalui komunikasi lewat telepon Namun pertemuan kedua dengan beliau membuat hatiku luluh lantak Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibu danya Dan beberapa perwakilan untuk melamarku Dan hanya berselang lima bulan Kami memantapkan diri naik ke pelaminan Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu Sementara ayahnya sudah berpulang waktu dia masih SMP Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjagaku Serta seorang adik laki-laki Ibu tidak tercinta sudah lama berpulang Sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku itu Akhir bulan tiba Mas Wanto datang memenuhi janjinya Di bawahnya kami guna menempuh kehidupan baru Rasa cintaku kian bertambah Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua Atau mengontrak di sana Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung Satu rumah cantik yang berlokasi Pada salah satu kota Madia yang menyangga kota Jakarta Keadaan di sana cukup asri hanya saja masih tergolong sepi Walau sudah banyak rumah yang terbangun Hanya beberapa kepala keluarga yang benar-benar mendiami tempat itu Sisanya bangunan kosong yang sepertinya Hanya dijadikan invest bagi pemiliknya Sebagai gambaran saja untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah lain Hanya ada 4 rumah yang sudah terisi Dengan kata lain 11 rumah masih kosong Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan Hampir sebagian besar bangunannya rupuh Serta dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar Untuk rumah yang kami tempati sendiri terdiri Dari 3 kamar tidur 2 berada di bagian depan Sementara dapur dan kamar mandi Berada di bagian belakang Cukup aneh Karena 1 kamar tidur lagi berposisi Di belakang dekat kamar mandi Kamar itu terlihat horor Dimana bagian pintunya terkempok Menggunakan rantai Belum lagi posisi pintunya yang juga berada di bagian belakang Tidak menghadap ke bagian depan Seperti 2 kamar lainnya Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding Karena merasa talasim akan tata letak kamar tersebut Sempat ku tanyakan pada Mas Wanto pria al kamar tersebut Dan dia berkata Hanya kesalahan konsep Kalah dirinya membangun rumah Dimana kamar itu sudah terlanjur dibuat Dan berakhir sebagai gudang Dari penuturan Mas Wanto Aku juga mengetahui Bahwa sanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu Ia beli Dan lebih konyol lagi Mas Wanto Malah menggoda diri ini Dengan menceritakan kisah horor Yang terjadi di sana Aku sempat kesal Melihat tawa Mas Wanto Yang senang Akan rasa takutku Dia puas tertawa Melihat betapa penakutnya diri ini Kala itu Singkat cerita Kehidupan kami berjalan mesra Selayaknya kehidupan pengantin baru Yang lagi kasmaran Mas Wanto juga Memperlakukan Lena Seperti anaknya sendiri Dan semua berjalan indah Layaknya kisah romantis Yang ada di film-film Hingga 3 bulan berlalu Jam sudah menunjukkan pukul 6 Namun Mas Wanto Belum tiba di rumah Seperti biasa Gua habiskan aktivitas Sepagaimana ibu rumah tangga Selang aku menidurkan Lena di kamar Tiba-tiba Terdengar Benturan benda besi Dari arah depan Mas Wanto pulang Kupikir saat itu Bergegas Ku ambilkan payung Dan kuci kerebang Mengingat hujan Yang sudah mulai turun Langkah ku sikap Dengan tangan Yang sudah menggenggam Sebuah payung Ku buka pintu depan Sontak Aku kaget Dan berteriak-teriak Layi Siapa kamu Bukan Mas Wanto Yang ada di sana Namun Tanpa seorang wanita Di tengah hujan teras Mencoba Membuka gembok pakar Teriakanku Membuat dia Menghentikan aktivitasnya Dan menatap sinis Ke arah diri ini Takut wanita itu Berbuat jahat Atau mungkin dia Tidak sendiri Aku kembali berteriak Tolong Tolong Maling Teriakku terus-menerus Wanita itu Kukup Seiring dengan teriakan Yang aku lakukan Tatapannya Menoleh berbagai arah Seolah memastikan Tidak ada yang Memerkoki dirinya Saat itu Samar Terdengar ucapannya Di tengah suara hujan Yang menampah Horor suasana Awas lo ya Perek Ucapnya Sembari berlari Meninggalkan tempat ini Darah seakan turun Melepaskan seluruh sendi Di tubuh Tanpa sadar Aku menitikan air mata Pikiranku buyar Kosong Hanyu dalam rasa takut Akan peristiwa gila Yang baru saja terjadi Saat itu Aku tidak tahu Harus berbuat apa Selain hanya Berjaga di depan pintu Sembari berharap Wanita jalang itu Tidak kembali lagi Dan Mas Wanto Segera pulang ke rumah Lama aku menanti Mas Wanto Tak juga kunjung kembali Konsentransiku terpecah Kalah mendengar suara Dari dalam rumah Suara itu menangis Sembari Memanggil diri ini Dak Dak Bunda dimana Teriak Lena Yang baru terbangun Dari tidurnya Iya nak Bunda di depan Jawabku Sembari bergegas Masuk ke dalam rumah Ku gendong Lena Berusaha menenangkan dirinya Yang masih teriak istris Terbangun dari tidur Ku bawa serta dia Ke dapur Untuk membuatkan susu Sesuai permintaannya Sebentar ya sayang Kataku Sembari meletakannya Di lantai Tepat di sampingku Tanganku mulai sikap Mengambil gelas dan kaleng susu Sedang asik Meracik susu itu Tiba-tiba Suara gedoran Terdengar kencang Memaksa untuk Mendoprak pintu Astagfirullah Spontan aku berkata Aku lupa Akan kejadian Yang baru saja Aku alami Dan aku pun Lupa Untuk menutup Pintu depan Dan segera Berlari ke arah Pintu depan Meninggalkan Lena sendiri Di dapur Kupastikan kembali Bahwa tidak ada Seorang pun Yang masuk Kala itu Setelah semuanya Terasa aman Aku kembali ke dapur Kulihat Lena Terdiam Dan fokus Memandang ke arah Pintu kamar kosong Di bagian belakang Ada apa nak Tanyaku padanya Di dalam siapa Anda Tanyanya polos Sembari menuju Ke arah kamar Yang dijadikan kudang Oleh Mas Wanto Pintu itu Terguncang Dengan keras Seperti Ada seseorang Dari dalam sana Yang ingin Membuka pintu Secara paksa Ku genggam Sepilah pisau Sembari langkah Kupulan Berjalan Menuju ke arah Kedoran itu Aku bukanlah Manusia yang peka Pada kehadiran mereka Dan tidak sekalipun Mengalami gangguan-gangguan Mistis Namun malam itu Sesaat setelah Kuletakkan telapak tanganku Menyetup pintu Aku merasa Sesuatu yang teramat hitam Penuh dengan kekelaman Seperti bersemayam Di dalam sana Kekuatan itu Seolah Ingin melepaskan diri Akal sehat Sepertinya sudah tidak dapat Mentolelir Hal seperti itu Otaku Hanya dapat Mengisaratkan Agar aku berlari Pergi dari sini Hanya itu Yang terlintas Di penaku saat ini Badanku bergerak Alamiah Spontan Kuangkat lena Ku peluk radia Sembari berlari Keluar rumah Hujan lebat Yang tak kunjung reda Bahkan Tak dapat Membendung niatku Untuk keluar dari rumah ini Dan hanya sekejap Baju kami sudah Pasakuyuk Baru beberapa langkah Aku berlari kecil Keluar dari rumah itu Dua tangan Dengan sikap Menangkap tubuhku Kamu mau kemana Dek Hujan-hujanan Kata pria Yang tak lain Adalah Mas Wanto Takut Aku takut Mas Kataku terpatah-patah Berurai air mata Diambilnya lena Dari beluku Sembari memegang tanganku Dibawanya kami Kembali Kedalam rumah Biadab itu Ku ceritakan Kejadian itu Pada Mas Wanto Terutama Tentang wanita sinting Yang mencoba Masuk ke dalam rumah Anehnya Mas Wanto Hanya menunjukkan Ekspresi datar Akan beristiwa itu Oh Tadi dia kesini Katanya Kepadaku Dengan santai Emosi ku kian memucak Saat ku katakan Tentang gedoran Di kamar belakang Mas Wanto Hanya berkata Lupakan Kamu itu kecapean Aku sempat marah Akan sikapnya Pertengkaran kecil Terjadi Tatkala Ku paksa dia Untuk memberitahu Tentang wanita itu Dan kenapa Kamar belakang Dikunci Namun bukan jawaban Yang aku terima Kali pertama Ku rasakan Sisi lain Dari Mas Wanto Dia memarahiku Perkataannya sungguh Sangat kasar Dan mulai Menunjukkan Watak aslinya Bukan urusanmu Kalau kamu masih Mau tahu Mending kita cerai Pentaknya padaku Rentetan petaka Mulai Silih berganti Berdatangan Selang dari Kejadian itu Hampir setiap hari Pintu kamar belakang Menunjukkan Eksistensinya Acap kali Aku mendengar Suara genteng Yang berbunyi Seperti ada Seseorang Yang sedang Berjalan di atasnya Pernah sekali Ku coba Memberanikan diri Melihat apa Yang berada Di atas sana Aku berdiri Di depan rumah Sembari Menyantri Ke arah Atap rumah Tak ayal Bulu kuduku naik Wajahku memucat Kala cahaya Senter itu Seperti menyorot Sosok makhluk besar Sedang berdiri Di atas sana Di lain waktu Suara itu Tak hanya Seperti orang berjalan Tetapi Lebih ke suara Seperti Jatuhan Atau Lemparan pasir Yang menyentuh Kenting Suara itu Acap kali terdengar Bila senja Mulai menyapa Dan Kalian sudah Pahamkan Walau aku Tidak memahami Dunia klinik Namun Sudah menjadi Rahasia umum Di kampung Halamanku Bahwasannya Adanya suara Seperti lemparan pasir Atau tanah Yang sering terdengar Di atas atap Merupakan Bertanda telur Yang sedang Dikirimkan Seseorang Beberapa kali Kusampaikan hal itu Secara halus Pada mas Wanto Tapi Mas Wanto Tidak pernah Menggubris Malah mengatakan Aku sudah gila Hal ini juga Yang membuat Hubungan rumah Tanggaku Menjadi Memanas Perubahan sikap Drastis mas Wanto Untungnya Tidak merambat Kelena Sekalipun Sikapnya Dingin padaku Namun Dia masih Memperlakukan Lena Layaknya Darah dagingnya Sendiri Di kisah lainnya Aku hampir saja Kehilangan Lena Seminggu Lamanya Lena Mengalami demam Yang tak lazim Awalnya Kami mengira Lena Terkena Demam berdarah Karena hanya Di waktu malam saja Dia mengalami demam Kami sudah Membawa dia beropat Malah Lena Sempat dirawat Inap Lena Sempat terlihat Membaik Pasca Kepulangannya Dari rumah sakit Namun Semenjak saat itu Lena mulai Bertingkah aneh Dimana sering Aku bergoki dia Berbicara sendiri Dan Bila malam tiba Dia kembali demam Mulutnya mengerang Seperti Menahan Rasa sakit Akit Mak Akit Tolong Tak Tolong Sakitnya Lena Tidak sepenuhnya Membawa pencana Layaknya seorang ayah Mas Wanto Sikap Merawat Lena Malah bisa dikatakan Namanya Malik Mas Wanto Menjelaskan maksud dan tujuan kami Menjumpai Ustadz Malik Termasuk Halal ganjil Yang terjadi pada kami Singkat cerita Lena dibawa masuk ke dalam Salah satu ruangan Yang ada di rumah Ustadz Malik Ustadz Malik Hanya memperbolehkan Bria saja Yang masuk untuk Menemani Lena Alhasil Aku hanya mendukung mereka Di teras depan Dengan ditemani oleh Pumarni Istri dari Ustadz Malik Lama menanti Mas Wanto Akhirnya Keluar juga bersama Ustadz Malik Aku yang sedari tadi Khawatir Akan keadaan Lena Langsung melayangkan Pertanyaan pada Mas Wanto Lena bagaimana mas? Mas Wanto Mengangkat tangannya Sembari Memberikan isarat Agar aku Tidak bertanya dulu Saat itu Sudah tengah malam Dan aku pun Sudah ditinggal oleh Pumarni Dengan nada bicara Yang bisa dikatakan pelan Kulihat Mereka serius berbicara Ustadz Malik Tampak Memberikan wejangan Tak lama berselang Ustadz Malik berdiri Dan masuk ke dalam rumah Kesempatan itu Langsung aku gunakan Untuk bertanya pada Mas Wanto Mas Wanto Hanya berkata singkat Nanti aku jelaskan Di rumah Ustadz Malik Kembali keluar Dengan membawa Sepotol air Diberikannya potol itu Pada Mas Wanto Dan setelah Menerima potol itu Mas Wanto Berpamitan pulang Loh Loh Lena bagaimana? Tanyaku keheranan Pada mereka Biar Lena Istirahat disini Besok kalian Jemput dia Jelas Ustadz Malik Menjawab pertanyaan itu D Nanti sampai rumah Kamu kemas keperluan kita ya Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak Kata Mas Wanto Padaku Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya Kamu gak usah banyak tanya dulu Nanti kalau masalah akarnya Sudah selesai Mas janji Akan jemput kalian Sesampainya di rumah Aku tidak mau berdepan Dan hanya menuruti Apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto Ku ambil beberapa lepaju Dan mulai menatanya Di tas yang akan kami bawa Tak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu Terlebih Mas Wanto Langsung terkabar dirancang Raut lelah terpampang di wacanya Kujium keningnya Terima kasih untuk semuanya ya mas Ucapku pelan Tepat sekitar jam 8 pagi Kami sudah menyantroni rumah Ustadz Malik Tanpa banyak berbahasa pasi Kami langsung membawa Lena Dan berpamitan pada beliau Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali Selama di perjalanan Dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Teluh katanya kepadaku Dituturkannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Malik Bahwasannya saat ini Ada orang yang tidak suka dengan kami Dan mengirimkan teluh pada keluarga kecil kami Aku shock mendengar penjelasan Mas Wanto Sempat aku bertanya Apa wanita sinting itu Ada hubungannya dengan semua ini Mas Wanto tampak terdiam sejenak Tidak baik berperasa gak buruk Jawabnya padaku Mas Wanto mengatakan Wanita itu memiliki kelainan alias orang gila Dan merupakan warga kampung sekitar Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto Belum lagi saat aku menanya Soal kamar dan kejadian yang ku alami Hanya gudang biasa Tidak apa-apa Jelasnya singkat Namun Mas Wanto berjanji Dia memperbolehkan aku melihatnya Apabila masalah ini sudah terselesaikan Perihal kejadian mistis yang kamu alami Wawawu alam Hanya Allah yang maha mengetahui Katanya Kembali melanjutkan percakapan kami Matahari yang bersinar mundur Terganti pekatnya malam Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan Di bangku belakangku lihat Lena tertidur pulas Dia tampak baikan Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan Menjelang subuh kami sudah sampai di rumah Kehadiran kami yang tiba-tiba Membuat bapak dan adikku kaget Belum lagi tradisi masyarakat kampung Bila ada yang kembali Maka warga lain juga akan datang bertamu Seperti saat itu Beberapa warga yang masih berjaga di pos renda Datang ke rumah Menyalami kami dan menanyakan Perihal kepulangan kami yang dadakan Mas Wanto menjawab singkat Biar surprise pak Ucapnya kepada ayah anda dan beberapa warga yang ada di sana Aku tidak menyalahkan mas Wanto Mungkin dalam hatinya Tidak mau permasalahan ini menjadi besar Dan mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami Mas Wanto hanya dua hari menginap di rumah Perkataannya seolah Membuat aku disjavu Dia berjanji akan kembali menjemput kami Tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan Setelah semuanya normal nanti Mas akan jemput Begitu janjinya padaku Malam sebelum mas Wanto Perencana pulang Keganjilan serta firasa tidak menyenangkan Hadir dalam pikiranku Bagaimana tidak Sedari magil penjelang Wajahnya terlihat bucat Dia seperti linglung Matanya jelalatan Menili ke berbagai arah Keringa dingin mengucur di dahinya Kamu kenapa mas? Tanyaku Eh tidak Dapak padi Jawabnya Seperti orang yang tidak fokus Sebotol air pemberian Ustadz Malik Diberikan mas Wanto padaku Sebelum kepulangannya di pagi itu Kalau lena kamu lagi Minumkan air ini ya deh Ingat Kalau penyakitnya kamu saja Pesannya kepadaku Berat bagiku melepas kepergiannya Apalagi Mengingat akar permasalahan ini Baru saja memasuki babak paru Sebentar ku peluk dia Mencoba Menenangkan hatiku Caka diri ya mas Pesanku kepadanya Beberapa hari berselang Keadaan berlangsung membaik Lena tidak lagi memunculkan gelakat aneh Komunikasiku dengan mas Wanto pun Berjalan lancar Untuk keadaan rumah tangga Berangsur kondusif Ustadz Malik yang diundang ke rumah Berhasil Menemukan tempat di mana Teluh itu ditanam Benda berbentuk seperti boneka Terbungkus kain putih Terdapat tusukan menggunakan carum Hampir di seluruh bagian Yang disematkan dengan tanah Dan tetesan darah Begitulah Penuturan dari mas Wanto padaku Malah mas Wanto juga sudah Mengisyaratkan Akan menjemputku dalam Kurun waktu Dua minggu Baru seminggu Informasi itu kuterima Kabar baik seketika Berubah tragis Tiga hari lamanya Aku los kontak dengan mas Wanto Nomornya mati Dan tidak ada kabar sama sekali Terlihat tidak sopan Aku memberanikan diri Menghubungi ibu mertua Kuna mendapatkan kabar Tentang mas Wanto Vira saatku semakin Tidak karuan Kala ku dengar Bahwasannya mas Wanto Sudah tiga minggu Tidak berkunjung Atau Menghubungi beliau Dengan berat hati Ku titipkan lena Pada ayah kandungnya Mengingat Di rumah hanya ada Bapak yang harus bekerja Sementara adikku Masih bersekolah Keputusan yang berat Yang di kemudian hari Menjadi penyesalan terberat Di dalam hidupku Bermodalkan uang seadanya Aku nekat kembali ke Jakarta Guna mencari tahu Apa yang terjadi Dengan mas Wanto Jalan nekat yang kupilih Merupakan Keputusan tepat Bila mana aku tidak Kembali ke Jakarta Mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah Di salah satu kamar Tubuhnya kering Dengan wajah bucat Dia terkulai lemah Tidak berdaya Pelipis matanya Tampak menghitam Belum lagi Sekujur tubuhnya memar Berwarna biru lebam Di bagian bawah Bahannya pasah Terciprat kotoran Yang mulai mengering Bahkan kotoran itu Terjejer Hampir di seluruh Bagian bawah kasur Bau busuk yang teramat Pesing terasa Menyangat di dalam kamar itu Aku menangis Melihat kondisi Mas Wanto Kamu kenapa mas? Kataku Sambil memegang tangannya Mas Wanto tampak Seperti sudah kehilangan Kesedarannya Dan tidak mampu Menjawab pertanyaanku Namun air mata Juga tiba-tiba Mengalir dari matanya Seolah menyadari Kehadiranku Saat itu juga Aku berlari Pergi menuju Ke rumah beberapa tetangga Memohon pada mereka Untuk Membantuku Bergegas mas Wanto Di bawah ke rumah sakit Setipanya di sana Mas Wanto Langsung mendapatkan Penanganan khusus Dia dirawat Di ruang ICU Buntu Itulah hal yang ku alami Aku tidak tahu Harus berbuat apa Hanya ibu mertua Yang dapat ku harapkan Menjadi tempatku Berbagi kesedihan saat ini Sehari suntuk Ku jaga mas Wanto Ku pijit kaki dan tangannya Dan berbicara apa saja Yang aku bisa Berharap hal kecil itu Dapat direspon Oleh mas Wanto Dan memberikan semangat Kepadanya Untuk sembuh Keesokan paginya Ibu mertua ku Baru tiba di rumah sakit Kehadiran beliau Bersamaan Dengan jadwal kontrol dokter Yang menangani mas Wanto Dokter itu Menginformasikan hasil Dan ronsen Dari mas Wanto Transition Isemic attack Lebih dikenal dengan Istilah Stroke Begitulah Vonis yang dijatuhkan padanya Bu Suami ibu kena stroke ringan Dan ada kemungkinan Sementara waktu ini Beliau akan lumpuh Saat ini kita sama-sama berdoa Agar pasien cepat diberikan kesembuhan Terang dokter itu Menjelaskan secara detail Kepada kami Tak ayal penjelasan itu kami balas Hanya dengan isyak tangis Aku mencoba tegar Menenangkan ibu mertua Yang sepertinya Tidak dapat Membendung Kesedihannya Ku beluk dia Sabar bu Mas Wanto pasti sembuh Ucapku Menenangkan Walau sebenarnya Aku jauh lebih terpukul Sekitar jam Sebelas kurang Aku meminta isin Untuk meninggalkan mereka berdua Rencananya Aku akan pulang Sebentar ke rumah Ketempat yang mungkin Menjadi sarang dari segala Permasalahan yang ada Berada sendiri di rumah terkutuk itu Sungguh sangat tidak menyenangkan Belum lama aku masuk ke dalam Suara gedoran sudah menyapa Dari bagian rapur Belum lagi aroma busuk Yang berasal dari dalam kamar sana Dimana kasur itu pun Masih bercecer kotoran Yang sudah dihinggapi Oleh lalat dan serangga Apa daya Aku harus bertanggung jawab Atas kondisi rumah Belum lagi persediaan Baju ganti maswanto Memang sudah habis Kubuang jauh rasa takut itu Dan Memulai pengabdian Menjadi Istri yang baik Hari masih sore Dan aku masih tertahan Beragam pekerjaan Masih menumbuk Seolah Menunggu untuk Dieksekusi Ekstra Kugerahkan tenaga Dengan harapan Sebelum senjak Aku sudah Menyelesaikan semuanya Dan bisa bergegas Kembali Ke rumah sakit Retorika awal Yang kurancang Kenyataannya Berbanding terbalik Dengan realita Aku seperti Tersihir larut Pada aktivitas Setelah menyelesaikan Masakan yang nantinya Akan kami bawa Ke rumah sakit Mataku Menilik singkat Kejam dinding Yang telah berada Di angka 6 Seketika Nyali besar Yang entah Dari mana datangnya Kini hilang Bak mengkhianati diriku Tiba-tiba Aku merinding Bahkan sebelum rumah itu Kembali terbangun Untuk menakutiku Aku merasa canggung Dengan rumah sendiri Apalagi Saat kulihat pintu itu Hawa seperti panas Terpancar Dari dalam sana Seolah ingin menunjukkan Sesuatu yang teramat hitam Rasanya Belum sampai semenit Rasa takut ini muncul Raungan Sudah kembali terdengar Dari dalam kamar itu Pintu itu Juga mulai bergetar Terlihat jelas Gagang pintu itu Naik turun Seakan ada orang Yang mempermainkannya Di dalam sana Baru saja Kupalikan badan Bersiap mengambil Ancang-ancang kabur Langkahku Malah mundur Dan membuatku Jatuh terpingkal Hari itu Kali pertama Mataku Menyaksikan langsung Sosok putih Terpalut kain kafan Yang teramat jorok Wajahnya hitam Dipenuhi borok dan anak Bacong Ucapku spontan Tenang Tenang Rin Kataku dalam hati Mencoba melawan Rasa takut Bau teramat Busuk kental Tercium dari sosok itu Mata kami lama Saling beradu pandang Bukan karena keberanian Tubuhku serasa kaku Bahkan Lisan ayat suci Yang ku ucapkan Seperti tersangkut Di tenggorokan Dan tak mampu keluar Dari mulut ini Belum juga Sosok pocong itu Musnah dari hadapanku Kini kurasakan Sepasang tangan Menyentuh leherku Entah siapa Sosok yang ada Di sana Tangan itu Merambat pelan Sebelum akhirnya Mengenjangkan Cengkeramannya Nafasku terengah Menahan rasa Sesak dan sakit Atas cekikan itu Sosok itu Menempelkan Kepalanya tepat Di telingaku Sembari Tertawa bahagia Atas rasa sakit Yang kurasakan Sayup-sayup Dia berbisik Kepadaku Kamu harus mati Suara Adhan Isa Mulai berkumandang Seketika itu juga Kedua sosok itu Musnah Astagfirullah Astagfirullah Lisanku Tanti berucap Aku berterima kasih Atas perlindungan Yang masih Diberikannya padaku Segera aku berdiri Mengambil perlengkapan Yang akan kubawa Ke rumah sakit Langkahku Sikap mematikan Semua listrik Dan langsung Mengunci rumah Sambil menunggu Ojek online Yang telah ku pesan Sengaja Aku menyampiri Salah satu tetangga Dengan alasan Menitipkan kunci Padahal Jujur saja Aku sudah tidak Memiliki keberanian Walau hanya berdiri Di depan Gerbang rumah itu Sepuluh menit Berselang Ojek pesananku Telah datang Dan kami Langsung menuju Ke rumah sakit Sebelum keluar dari komplek Menuju ke jalan raya Pandanganku tak sengaja Menatap sosok Seorang wanita Dia berdiri pas Di samping Gabura komplek Bulu kuduku merinding Kalah ku sadari Sosok wanita itu Merupakan perempuan sinting Yang dulu pernah Megedor gerbang rumah Sekilas Kuliah dia tersenyum padaku Dan Tatapan matanya tajam Mengikuti Arah jalur Kendaraan kami Tatapan yang penuh Dengan dedam Itulah Yang kurasa kalah Menatap wajahnya Suara langkah kaki Lalu dia merasa tenang Karena Sudah berada di depan pintu Tempat dimana suaminya Sedang dirawat Assalamualaikum Kata wanita yang bernama Karina Untuk masuk ke dalam ruangan Maaf pu Malam ini Bersihin rumah Bukanlah ruangan Ruangan VIP Karena tidak berada di depan pintu Karena tidak berada di depan pintu Dan tidak berada di depan pintu Dan tidak berada di depan pintu Ibu Ibu juga dengar Katanya Cukup dengan Satu dua kali ketukan Suara langkah pelan berjalan ke arah kami Diiringi Tarikan nafas Satu-satu Seperti orang Yang teramat sesak Mataku Sedikit menoleh ke arah sumber suara Samar bayangan sosok itu Sudah berdiri Di tengah posisiku Dengan rancang Mas Wanto Bayangannya Terlihat besar Menutupi tubuh kami Yang berada di lantai Dari dindingku Lihat bentuk wujudnya Yang tak lasin Kakinya lurus Menyatu Dengan bagian badan Layaknya manusia Seketika Jemari ibu terasa gencang Memegang tanganku Seperti memberitahu Dia lebih memahami Sosok apa yang bertamuk malam itu Tangannya basah Dan sangat dingin Perlahan Aku berbisik Ibu sakit Yang hanya dijawab olehnya Dengan isyarat menempelkan tangannya Di mulut Dahinya mengkerut Memaksa matanya Agar tetap tertutup Pagi tiba Dan kami terbangun Dengan perasaan Yang tidak nyaman Belum juga Aku sempat menghirup udara pagi Ibu sudah menyodorkan Perjuta pertanyaan Padaku Apa yang sebenarnya Terjadi Dengan kalian Singkat cerita Aku menjelaskan Segala kejadian mistis Yang menimpa rumah tangga kami Aku mulai dari Keganjilan yang ada Di rumah itu Sakitnya Luna Dan Ustadz Malik Benar Kenapa aku sangat lupa Ustadz Malik Bu Kataku spontan Yang membuat wajah beliau Semakin heran Ku bongkar tas yang ku bawa Aku tak menghiraukan Pertanyaan ibu Yang masih terlihat bingung Tanganku sibuk Mencari HP Mas Wanto Ku jerjer HP itu Jemariku Langsung menekan Tombol on Saat itu juga Aku mencari Nama Ustadz Malik Di kota HP Mas Wanto Ku telpon beliau Dan memohon Kesediaannya Agar dapat Perguncung melihat Keadaan Mas Wanto Semenjak kejadian Biadab yang kami alami Jujur Aku tidak yakin Penyakit Mas Wanto Alamiah terjadi Aku berpikir Dia terkena telur Alhamdulillah Ustadz Malik Sudi untuk menjenguk Mas Wanto Dan dia berjanji Akan segera mungkin Berkunjung Selang urusanku Dengan Ustadz Malik Selesai Aku kembali Melanjutkan cerita Pada ibu Dan menjelaskan Sekalanya Termasuk Kepulangan kami Ke kampung halamanku Ibu hanya bisa Menggelengkan kepala Seolah sedikit ragu Dengan apa yang Telah kujelaskan Malah dia Mewanti-wanti kami Agar tidak percaya Dengan dukun Dan sebagainya Berserahlah Pada Allah Jangan sampai kalian salah Malah kalian Yang nanti akan Jadi pelaku Kesesatan Pesannya padaku Menjelang sore Ibu pamit pulang Selain memang Dia belum berganti Baju Sedari kemarin Ibu mertua Juga harus membuat Dan mengantarkan Jamu pesanan Berdagang jamu Merupakan Mata pencaharian beliau Semenjak ditinggal oleh Suami tercinta Dengan cara itu juga Dia Membesarkan Mas Wanto Seorang diri Di sisi lain Belum ada tanda-tanda Kehadiran Ustadz Malik Yang akan datang Sempat ku kirimkan Foto keadaan Mas Wanto Berharap Keibaannya Namun hingga Maghrib Tak ada Balasan lanjutan Yang ku terima Aku berbutuh Bergegas menunaikan Kewajiban Pada sang pencipta Husuk Aku berdoa Memohon ampun Dan pertolongan Padanya Seketika itu juga Allah Mengirim Pertolongan Tak lama Dari sujudku Usai Ustadz Malik Tiba di sana Tak banyak Dia berbicara Kepadaku Hanya sekedar salam Dan dia Meminta izin Untuk melihat Mas Wanto Ustadz Malik Berdoa Membacakan Ayat-ayat cuci Dia mengusap Kaki Mas Wanto Kulihat tangannya Seolah menangkap Sesuatu Mas Wanto Mengerang hebat Tubuhnya Megelinjang Bergerak Seperti Memberontak Darah segar Termuntah Dari mulutnya Astagfirullah Ini sudah Keterlaluan Tujuannya Memang ingin Menghabisi kalian Kata Ustadz Malik Melihat Bagaimana tubuh Mas Wanto Merespon Pengobatan Yang dilakukannya Ustadz Malik Melanjutkan Pengobatannya Diambilnya Potol kecil Yang ada Di sakunya Potol itu Berisi minyak Dituangkan Minyak itu Sembari mulutnya Masih terus Berdoa Perlahan Dia mengusap Tubuh Mas Wanto Dari ujung kaki Hingga ujung kepala Lagi-lagi Hal di luar Nalar Terpaksa Kulihat Tubuh Mas Wanto Mengeluarkan asap Setiap tangan Ustadz Malik Mulai Memicat tubuhnya Baju putih Mas Wanto Dengan wanita Sesaat setelah selesai Tidak banyak Kocangan yang diberikannya Dia hanya berkata Tolong dibersihkan Dia akan baik-baik saja Serahnya pergi Meninggalkan kami Kemudian Langsung Kupanggil suster Yang berjaga malam itu Dengan meminta Bantuannya Kuganti baju Dan spray Yang penuh dengan Muntahan darah Mas Wanto Ada pertanyaan Dari suster Akan apa yang terjadi Aku tidak dapat Berkata apa-apa Selain mencoba Meyakinkannya Bahwa semuanya akan Baik-baik saja Singkat cerita Keesokan harinya Mas Wanto Sudah dapat berbicara Bahkan secara ajaib Dia sudah bisa duduk sendiri Walau kondisinya Masih sangat lemah Ustadz Malik pun Kembali datang Pada saat itu Beliau datang dengan Membawakan kami Oleh-oleh Batang daun kelor Tak banyak yang Kuketahui Karena Ustadz Malik Meminta aku dan ibu Untuk meninggalkan Mereka berdua Obrolan itu Hanya empat mata Dan berlangsung singkat Namun aku tak peduli Apa yang dibahas Oleh mereka Melihat Mas Wanto sembuh saja Aku sudah Lebih dari senang Setelah delapan hari Lamanya menginap di sana Mas Wanto akhirnya Diperbolehkan Untuk pulang Harapan semua Sudah berakhir Ternyata Hanya ada diangan Kebulangan kami Pada saat itu Nyatanya Menjadi babak terakhir Dimana akulah Yang akan menjadi Pesakitannya Berawal dari Keisenganku Akan isi yang ada Di HP Mas Wanto Tapir kegelapan itu Perlahan Memberikan jawaban Atas segala Kekonyolan Yang terjadi Wanita yang dikatakan Nyakila itu Merupakan Wanita yang Sampai sekarang masih Menyandang status Istri sah Mas Wanto Dan Yang lebih Menyakitkan Hatiku lagi Sewaktu Ustadz Malik Berkunjung Untuk melakukan Pembersihan Di rumah itu Teluh utama Berada Di kamar Tertutup itu Dimana Di dalam kamar itu Berisi foto Pakaian Dan lain sebagainya Dari wanita Yang akhirnya Kuketahui Bernama Wijayanti Tubuhku Lebih merinding Melihat foto-foto Kemesraan mereka Dibanding Pembakaran Cimat Yang didapat Ustadz Malik Dari dalam kamar itu Aku menangis Memikirkan Bagaimana bisa Pria yang sebenarnya Sudah tahu Akan hal anak itu Tapi Membiarkan Aku dan anakku Dalam bahaya Apakah Dia masih Mencintai Wanita itu Hingga dia Membiarkan wanita itu Menyakiti kami Belum lagi Aku juga Merasa hina Dengan diriku sendiri Aku memang Janda Tapi Aku bukan Pelakor Haram pagiku Menerima dirinya Bila serari awalku Ketahui Dia masih Memiliki istri Detik itu juga Aku berkemas Walau mulut manisnya Tahan Tik memohon maaf Namun hatiku Seperti terkunci Enggan terbucukmu Oleh omongan besuknya Dan Malam itu Aku pulang Dengan hati Yang sangat hancur Kebulanganku Ke rumah Untuk yang kedua kali Tanpa ditemani Mas Wanto Sudah pasti Membuatku menjadi Buah bibir warga Di sana Banyak kabar Burung tentaku Dengan perihal Desas-desus Cerita miring Yang mengarah Tajam kepadaku Rumor aku Dicerai KDRT Bahkan sampai Ada kabar Yang mengatakan Aku dicampakkan Karena keganjenan Menjadi Gosip sampah Yang mereka Berbincangkan Di setiap Harinya Sudah pasti Sebagai manusia Biasa Ada patasan Dalam Kesabaranku Kabar miring yang Semula tak Kukubris Sudah tidak dapat Kuto Lelir Bagaimana Tidak Aku berniat Belanja Ke salah satu Warung Harus mendengar Pedasnya Omongan Tentang diriku Mereka Tidak lagi Berbicara Di belakang Tanpa Ada rasa Tidak enak Terhadapku Salah satu Wanita Yang ada Di sana Sebut saja Namanya Bu Eni Memantik Pertikean Berdara itu Dia Menanyakan Langsung Perial Kabar Sampah Mengenai Rumah Tanggaku Tapi Dengan Ada bicara Yang bisa Dikatakan Memfonis Bukan Bertanya Kamu Dicererin Ucapnya Ketus Pada saat Itu Sementara Wanita Lain Yang ada Di sana Bukannya Bersimpati Atas Kelakuan Bu Eni Mereka Malah Kompak Menghakimiku Saat itu Juga Iya Sudah Beberapa Hari Mana Suamimu Beneran Cerai Celah Wanita Lain Yang ada Di sana Ku Urungkan Niatku Untuk Belanja Di sana Aku Berbalik Arah Dan Pergi Meninggalkan Mereka Tapi Bu Eni Malah Membuatku Semakin Jekil Ye Malah Pergi Bukannya Dijawab Serunya Kembali Saat Itu Pula Otaku Seperti Penuh Dengan Darah Terasa Mendidih Aku Seperti Kehilangan Kontrol Aku Berjalan Ke Arahnya Kutatap Wajahnya Yang Sangat Mengesalkan Itu Wanita Lain Seperti Sudah Menyadari Kemarahanku Dan Berusaha Menenangkan Diri Ini Ibu Mau Tanya Soal Apa Bentaku Tepat Di Depan Matanya Kali Ini Dia Terlihat Kukuk Namun Masih Saja Wanita Sampah Ini Mengatakan Hal Yang Sama Belum Sampai Dia Berhenti Berbicara Tanganku Spontan Meraih Botol Beling Dan Menghantam Tepat Di Kepalanya Ibu Ini Amruk Darah Bercucur Hebat Dari Kepalanya Entah Setan Apa Yang Merokoh Jiwa Saat Itu Aku Merasa Bahwa Jiwaku Telah Mati Walau Tubuh Ini Masih Hidup Melihat Dia Terkabar Merings Kesakitan Bukannya Membuat Aku Sadar Malah Sekali Lagi Kuhantamkan Beling Itu Padanya Alhasil Buah Petaka Dari Peristiwa Itu Bukan Hanya Menjadi Beban Diriku Semata Keadaan Sempat Tempoh Saat Warga Berbondong Datang Kerumah Meminta Klarifikasi Pada Keluargaku Beruntung Aku Masih Punya Pria Yang Selalu Ada Dan Menjagaku Sepenuh Hati Bapak Dan Adikku Iya Hanya Mereka Berdua Yang Benar-benar Tulus Membelak Malah Bapak Sempat Mengajukan Parang Ketika Ada Beberapa Warga Yang Memprovokasi Agar Masalah Ini Diproses Ke Kantor Polisi Singkat Cerita Aku Akhirnya Harus Mendekam Beberapa Hari Di Balik Jurujib Dan Saat Itu Juga Ada Celah Untuk Mas Wanto Kembali Meluluh Lantakan Hati Ini Mas Wanto Datang Bapak Lawan Dia Menjamin Diriku Dia Juga Yang Bernegoisasi Ke rumah Bu Eni Agar Menjabut Laporannya Dan Yang Paling Penting Kehadirannya Seolah Menyelamatkan Jiwa Keluarga Ku Serta Membanta Omongan Miring Yang Beredar Selama Ini Bapak Hanya Bisa Mengelus Dada Mendengar Kejujuran Dari Mulutku Meski Dia Memberikan Maaf Dengan Syarat Mas Wanto Harus Segera Mengurus Surat Percereanya Selain Itu Juga Aku Belum Diperbolehkan Pulang Ke Jakarta Bersama Mas Wanto Sebelum Semua Terselesaikan Mas Wanto Menyangkupi Permintaan Bapak Dan Berjanji Secepat Mungkin Merealisasikan Permintaan Bapak Di Sisi Lain Semua Peristiwa Itu Juga Kuceritakan Pada Mantan Suamiku Dan Setelah Bapak Walau Berat Hati Aku Menitipkan Lena Lebih Lama Dari Yang Kupikirkan Ada Benarnya Pikirku Seandainya Percerean Itu Cepat Terjadi Tapi Tidak Ada Caminan Wanita Kila Itu Akan Berhenti Meneror Kehidupan Kami Tidak Sampai Sebulan Mas Wanto Sudah Kembali Menemuiku Walau Belum Resmi Bercerai Setidaknya Dia Sudah Menunjukkan Keseriusannya Dibawanya Tanda Bukti Surat Berisikan Permohonan Cerai Yang Saat Itu Sudah Masuk Kedalam Proses Pengadilan Agama Aku Senang Akan Keseriusannya Menata Kembali Kehidupan Kami Hal Itu Yang Membuatku Memohon Pada Bapak Agar Diberikan Isin Ikut Kembali Ke Jakarta Bersama Mas Wanto Pada Awalnya Bapak Tidak Setuju Dengan Permintaanku Itu Tapi Karena Sedikit Paksaan Dariku Mau Tidak Mau Beliau Tetap Memberikan Isin Tapi Tidak Dengan Lena Biar Lena Tetap Dengan Bapaknya Sampai Semua Selesai Seru Bapak Kepada Kami Kehidupan Rumah Tangga Kami Kembali Angat Butiran Cinta Tumbuh Subur Berbalu Tali Kasih Yang Dibangun Oleh Ikatan Yang Dinamakan Kepercayaan Kisah Horror Berganti Dengan Cerita Kolor Layaknya Pasangan Baru Yang Lagi Kasemaran Kamar Belakang Sudah Kosong Dari Info Mas Wanto Barang Yang Ada Di Ruangan Itu Sudah Diberikan Kembali Pada Yang Empunya Fotonya Mas Aku Bakar Katanya Sembari Menggodaku Satu Bulan Berlalu Mas Wanto Pun Sudah Saber Cerai Kami Sudah Sudah Berencana Kembali Pulang Untuk Menjemput Lena Guna Berkumpul Kembali Kepada Kami Dan Belum Lagi Aku Juga Mempunyai Kado Spesial Buat Mas Wanto Pasti 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 Bahagia Melihat Dua Garis Merah Pikirku Malam Itu Seperti Biasa Sepulang Mas Wanto Kerja Aku Sudah Menyiapkan Makan Malam Kupijat Padanya Mas Aku Terlat Bisiku Padanya Ah Yakin Dik Tanyanya Padaku Kutunjukkan Hasil Tesku Padanya Ini Loh Mas Kataku Garis Dua Aneh Tidak Ada Raut Wajah Bahagia Ekspresinya Datar Senyumnya Pun Seperti Dipaksa Seolah Tidak Suka Dengan Perkataanku Dan Semenjak Itu Aku Seperti Mengulangi Kisah Yang Sama Sikap Mas Wanto Kembali Beringas Rumah Ini Kembali Panas Hampir Setiap Hari Kami Bertengkar Malah Lebih Parah Dari Kejadian Terdahulu Mas Wanto Tak Segan Main Tangan Bila Kami Sedang Bertengkar Menjelang Usia Kandunganku Keempat Bulan Kehidupanku Semakin Tidak Berarti Belum Lagi Suara Lemparan Pasir Atau Tanah Kembali Terdengar Di Setiap Malam Dan Lebih Horor Lagi Wanita Jalang Itu Kembali Datang Ke Rumah Aku Sempat Bersikap Ketus Dengan Kehadirannya Malah Pikiranku Melayang Jauh Apakah Perubahan Sikap Mas Wanto Karena Ulah Wanita Itu Lagi Bahkan Sempat Kumaki Dia Dan Kupaksa Mengakui Perbuatannya Namun Dia Hanya Tertawa Jangan Mengatakan Aku Jalang Aku Sudah Tidak Menginginkan Wanto Ucap Nyaktus Justru Aku Bahagia Melihat Dia Termakan Karmanya Meninggalkan Diriku Demi Belacur Sepertimu Ucapnya Lebih Lanjut Memaki Diri Ini Sontak Aku Terdiam Gugup Dengan Ucapan Wanita Sinting Ini Aku Memang Tidak Suka Padamu Dan Sempat Berpikir Kalian Mati Saja Hanya Saja Kedatangan Wanto Minggu Lalu Padaku Membuat Aku Iba Padamu Ucapnya Kembali Mas Wanto Menemu Tanya Kulemas Mendengar Perkataannya Iya Ada Masalah Bukan Hanya Menemui Tapi Kami Ya Tahulah Kalau Wanita Sama Pria Hahaha Ucapnya Sembari Tertawa Lepas Aku Semakin Bingung Dengan Perkataannya Tidak Usah Heran Aku Sudah Tidak Ada Hubungannya Dengan Wanto Aku Nggak Tau Entah Apa Yang Menggerakkan Hatiku Untuk Menemu Lebih Baik Kamu Segera Pergi Tinggalkan Dia Kalau Kamu Mau Ingin Masih Hidup Tau Untuk Apa Wanto Menemu Ku Ucapnya Memberikan Pertanyaan Padaku Untuk Membunuh Jawabnya Sembari Memandang Tajam Ke arahku Wanita Wanita Berjalan Merkati Diriku Cara Kami Kini Tak Lebih Dari 20 cm Di Lusnya Perutku Sembari Berkata Bukan Salahmu Salahkan Ibumu Terlahir Murahan Ucap Wanita Sinting Penuh Dengan Tawa Ada Yang Kamu Tidak Paham Katanya Kembali Bertanya Padaku Dulu Aku Dan Wanto Saling Mencintai Sebelum Ibunya Selalu Mengganggu Rumah Tangga Kami Dan Aku Selalu Dihina Hingga Aku Memilih Keluar Dari Rumah Ini Tau Kenapa Karena Aku Belum Memberikan Wanto Anak Bukan Karena Aku Tidak Mau Tapi Wanto Itu Mandul Dan Kamu Tahu Apa Yang Wanto Akan Lakukan Menumbalkan Dirimu Serta Anak Haram Di Rahimu Jelas Wanita Itu Sembari Tersenyum Tipis Aku Bergedik Merasakan Takut Yang Amat Sangat Takut Akan Kesalahan Besar Yang Telah Ku Berbuat Wanita Itu Kembali Melangkah Ke Arahku Dia Berhenti Tepat Di Hadapanku Tangannya Mengusap Wajahku Sembari Mendekatkan Wajahnya Dia Mencium Pipi Ini Setulur Getih Bisiknya Sembari Melepaskan Tangannya Dari Kepalaku Dan Berlalu Pergi Puas Puas Sekarang Kamu Mas Bilang Sama Ibumu Bukan Aku Yang Mandul Tapi Anaknya Teriak Seorang Wanita Pada Pria Yang Ada Di Depannya Kala Itu Mereka Bertemu Di Salah Satu Rumah Sakit Yang Ada Di Ibu Kota Guna Melihat Hasil Pemeriksaan Perempuan Itu Terpaksa Memilih Jalan Tersebut Lama Membina Rumah Tangga Dan Juga Membuat Rahimnya Terisi Oleh Janin Yang Sangat Diarapkan Sementara Cacimaki Dari Keluarga Sang Lelaki Tersaji Memojokkan Dirinya Menyebutnya Sebagai Seorang Wanita Mandul Cari Wanita Yang Sempurna Jangan Wanita Mandul Ibu Itu Mau Gendong Cucu Begitulah Ucapan Mertuanya Meradik Rumah Tangga Mereka Tanpa Sedikitpun Memikirkan Perasaan Yanti Suaminya Pun Seakan Menutup Mata Hanyu Dalam Bisik Sesat Ibunya Sendiri Iya Benar Dia Ibumu Mas Tapi Tolonglah Sedikit Saja Kamu Menjaga Perasaanku Kamu Apa Apa Minta Cerai Ibu Nyuruh Cerai Berkali Kali Juga Kata Itu Terucap Oleh Yanti Dengan Sedikit Harapan Wanto Akan Mempertahankan Rumah Tangga Itu Tapi Segalanya Berubah Disorinan Cerah Pagi Hanti Hatinya Terasa Teropati Namun Tidak Dengan Wanto Dia Berdiri Sedih Dengan Apa Yang Baru Diketahui Tangannya Kemetar Sedikit Memegang Secari Kertas Kertas Yang Berisikan Hasil Uji Lab Tersebut Belum Belum Bisa Dia Menerima Kenyataan Bahwa Dia Merupakan Seorang Pria Mandul Kini Dia Juga Harus Menerima Ucapan Kasar Yanti Yang Penuh Dengan Hinaan Mata Para Pasien Seakan Terpaku Menatap Ke Arah Wanto Tatapan Mereka Seolah Kasian Terhadap Wanto Yang Hina Itu Peristiwa Singkat Di rumah Sakit Kala Itu Memang Bukan Awal Pertengkaran Mereka Terjadi Wanto Sedari Dulu Tidak Ingin Berpisah Dengan Yanti Hanya Saja Wanita Manapun Tidak Ingin Dimadu Hanya Karena Ingin Mendapatkan Keturunan Terlebih Lagi Bukanlah Yanti Sebab Akibat Bahtera Rumah Tangga Itu Tidak Dikaruniai Seorang Tangis Bayi Yang Dinantikan Walau Semenjak Saat Itu Mereka Tidak Lagi Hidup Dalam Satu Atap Namun Secara Sebelum Teluk Yang Menyerang Keluarga Barunya Menyerang Teluk Yang Hampir Mengantarkan Dia Masuk Kedalam Liang Lahat Suara Lembut Terdengar Dari Belik Kamar Mandi Berukuran 2x2 Meter Seorang Wanita Menahan Dingin Seiring Air Yang Baru Dikosokan Sembari Sedikit Bernyanyi Sumbang Yanti Asik Dengan Kegiatannya Namun Belum Sepenuhnya Tubuhnya Bersih Samar Suara Ketukan Pintu Kos-Kosan Mengagetkan Aktifitasnya Kala Itu Yan Yanti Suara Memanggil Namanya Dengan Kencang Terdengar Dimatikan Nyakeran Kuna Memastikan Suara Itu Namun Suara Air Yang Sudah Berhenti Berjalan Seirama Dengan Ketukan Dan Panggilan Yang Tidak Lagi Terdengar Yang Membuat Yanti Kian Penasaran Hatinya Sedikit Bimbang Membayangkan Maling Yang Mungkin Masuk Kedalam Kamar Bergegas Dia Berlalu Membalu Tubuhnya Walau Putiran Busa Tampak Masih Menempel Di Bagian Tubuhnya Yanti Sedikit Mengeluarkan Kepalanya Dari Bilik Kamar Mandi Jantungnya Semakin Kencang Berdebar Tadkala Pintu Kamar Sudah Terbuka Dengan Lebar Astaga Ucapnya Spontan Sembari Berlari Kecil Memastikan Tidak Ada Harta Benda Yang Raib Di Kamar Itu Yanti Sempat Melihat Keluar Kamar Tidak Ada Seorang Pun Yang Didapatinya Pelan Dia Menutup Pintu Itu Kembali Dan Teriaknya Kaget Tadkala Ada Sosok Yang Memeluk Dirinya Dari Belakang Teriakan Yanti Langsung Disambut Tangan Yang Menutup Mulutnya Tangan Itu Erat Membekap Mulut Yanti Agar Berhenti Berteriak Sssst Jangan Teriak Yan Ini Aku Wanto Ucap Sosok Itu Pelan Di Telinganya Sembari Dia Mulai Melepaskan Perlahan Genggaman Tangannya Di Tubuh Yanti Kehadiran Wanto Cukup Membuat Yanti Ketakutan Terlebih Untuk Semua Yang Telah Dilakukan Dirinya Pada Wanto Dan Keluarganya Selain Itu Status Mereka Juga Sudah Resmi Berpisah Semenjak Beberapa Bulan Yang Lalu Wanto Mantap Mengajukan Kukatan Cerai Pada Dirinya Ada Perasaan Buruk Dalam Benak Yanti Bahwasannya Kedatangan Wanto Malam Itu Guna Membalas Berlaku Yanti Pada Dirinya Yanti Kukup Menatap Wanto Dia Khawatir Saat Itu Merupakan Hari Terakhir Belum Lagi Raut Wacawanto Yang Terlihat Tak Bersahaja Dengan Rona Kemerahan Bau Alkohol Menyangat Dari Tubuh Itu Sesuatu Yang Tidak Pernah Terjadi Sebelumnya Didapat Yanti Mengingat Sosok Pria Itu Sangat Jauh Dari Alkohol Maupun Hanya Sepatang Rokok Mas Mau Apa Kamu Kesini Ucap Yanti Bernada Ketus Wanto Terdiam Dia Merasa Bingung Bagaimana Harus Menceritakan Saat Itu Wanto Seperti Menelan Ludahnya Sediri Membuang Wanita Yang Lama Bersama Darinya Hanya Untuk Satu Wanita Yang Membuat Dirinya Kian Berantakan Dan Diawali Dengan Air Mata Yang Menetes Wanto Akhirnya Mulai Menumbahkan Isi Di Dalam Hati Lama Dia Bertutur Kata Menyampaikan Gelu Kesah Dan Niatan Dirinya Datang Menjumpai Yanti Yanti Seperti Terhenyak Mendengar Satu Persatu Cerita Mantan Suaminya Tersebut Dia Merasa Bahagia Akan Apa Yang Sekarang Terjadi Pada Wanto Hanya Saja Dia Menggelengkan Kepala Nafas Panjang Terhempus Tadkala Wanto Siap Memberikan Apapun Yang Dia Mau Iya Semua Yang Yanti Mau Asal Yanti Mau Membantu Wanto Membalaskan Sakit Hati Yang Amat Parah Dijiba Yanti Terdiam Mendengar Permohonan Tersebut Dia Bimbang Harus Berdiri Pada Posisi Yang Mana Karena Jujur Dalam Patinya Semenjak Surat Cerai Dan Bagian Yang Menjadi Haknya Telah Diberikan Wanto Yanti Sejatinya Sudah Menutup Segala Cerita Akan Apa Yang Pernah Terjadi Dengan Dia Dia Sudah Tidak Mau Lagi Mengetahui Segala Urusan Yang Terjadi Dalam Hidup Wanto Hanya Dengan Pertukaran Yang Cukup Mengerikan Aku Janji Akan Memberikan Apapun Yang Kamu Mau Bantu Aku Membalas Sakit Hati Ini Aku Ingin Dia Dan Semua Keluarganya Mati Dengan Menyakitkan Ucap Wanto Dengan Penuh Emosi Lama Percakapan Itu Terjadi Hingga Sampai Di Jam Setengah Sebelas Malam Wanto Perpamitan Pula Entah Apa Jawaban Yang Dipadanya Pada Saat Dia Pergi Dengan Raut Wajah Yang Kecewa Seribu Kilometer Ke Arah Selatan Sedikit Menjauh Dari Hiruk Pikuk Ibu Kota Seorang Kadis Kecil Bermain Ria Dengan Teman Sesah Dia Berlari Kesana Kemari Seperti Tidak Mengenal Sedikitpun Arti Dari Kata Lelah Beberapa Bulan Berpisah Dengan Ibu Kandungnya Tidak Membuat Lena Persedih Walau Sesekali Keberadaan Ibunya Ditanya Kepada Ayah Anda Tercinta Namun Kala itu Lena Seperti Menemukan Kehidupan Baru Yang Lebih Diinginkannya Lena Berdiri Di Tepian Jalan Dusun Yang Tak Lebih Dari Dua Meter Aktifitasnya Terhenti Tajam Bocah Itu Menatap Ke arah Kendaraan Roda Dua Yang Melaju Dari Arah Depan Hei Ayah Pulang Teriaknya Kegirangan Sembari Berlari Kecil Menuju Ke arah Motor Tersebut Darman Begitulah Pria Itu Kerap Di Sapa Warga Sekitar Sosok Pria Yang Merupakan Ayah Kandung Lena Dan Juga Mantan Suami Dari Karina Sore Itu Wajahnya Sedikit Bersedih Namun Tetap Dia Paksakan Tersenyum Di Depan Putri Semata Wayangnya Malah Dia Sempat Bermain Sejenak Mengajak Lena Turut Certa Berkendara Di Setelah Membahagiakan Putrinya Dengan Membelikan Jajanan Warung Dirinya Bergegas Masuk Kedalam Rumah Namun Langkah Dirinya Yang Ingin Masuk Terhenti Sejak Oleh Pertanyaan Ibunya Di Sore Itu Bagaimana Keadaan Bapak Nyari Nanak Tanya Beliau Pada Darman Darman Menarik Napas Lalu Mengelah Panjang Mulutnya Tertutup Rapat Bingung Bagaimana Cara Untuk Menjelaskan Sebenarnya Sudah Tiga Minggu Ini Ayahnya Rina Sakit Keras Dan Hingga Sore Tadi Darman Yang Datang Menjengguk Juga Tidak Mendapatkan Informasi Pasti Perihal Penyakit Apa Yang Diderita Mantan Mertuanya Tersebut Bentol Bentol Kecil Seperti Bisul Menghiasi Tubuh Mantan Mertuanya Dimana Setiap Benjolan Itu Mengalir Nanah Berwarna Hitam Yang Sangat Bau Belum Lagi Wajah Beliau Terlihat Menghitam Seperti Kosong Jelas Darman Pada Ibunya Lebih Jauh Darman Menjelaskan Kalau Beliau Juga Sudah Dibawa Kebus Kesmas Dan Sepadirucuk Ke rumah Sakit Dan Didiagnosa Terkenal Lever Darman Heran Melihat Keadaan Ayah Andarina Karena Saat Menjemuk Tadi Siang Dirinya Sempat Melihat Penyakit Itu Tidak Lasim Layaknya Penyakit Lainnya Dia Sempat Berpikir Mungkin Penyakit Itu Merupakan Penyakit Kiriman Seseorang Yang Tidak Senang Akan Sosok Mantan Mertuanya Tersebut Hanya Saja Darman Enggan Mengatakan Apalagi Saat Ini Dia Hanya Sepatas Mantan Menantu Penyakit Yang Diderita Pria Tua Itu Sejatinya Belum Sampai Ketelinga Rina Semenjak Beberapa Bulan Lalu Sanak Keluarga Tidak Mendapatkan Sedikitpun Kabar Informasi Terlebih Tidak Ada Seorang Pun Yang Pernah Mengunjungi Rumah Rina Di Jakarta Belum Lagi Pertekian Beberapa Punan Lalu Yang Melibatkan Rina Dengan Warga Lain Membuat Beliau Minim Perhatian Dan Bantuan Dari Tetangga Sebab Itu Pula Sang Adik Terpaksa Harus Menghubungi Darman Darman Menjadi Satu Satunya Tempat Mengadu Di Saat Ini Setidaknya Keberadaan Lina Menjadi Jalan Penghubung Bagi Adiknya Meminta Bantuan Untuk Menolong Ayah Andanya Atau Minimal Mencari Keberadaan Rina Saat Ini Cerita Beralih Dari Sudut Pandang Darman Hanya Sebentar Aku Berada Di Rumah Ku Utarakan Niatan Mencari Rina Ke Ibu Kota Kepada Kedua Orang Tuaku Mereka Hanya Tertekun Tampak Raut Wajah Yang Tidak Merestui Dengan Apa Yang Hendak Aku Lakukan Kamu Yakin Dar Rina Itu Sudah Punya Kehidupan Baru Apa Enggak Lebih Baik Kamu Tidak Usah Terlalu Mencampuri Apa Yang Terjadi Di Keluarga Mereka Ucap Ayah Memberikan Petua Padaku Perkataan Itu Kutelah Dengan Matang Benar Ucapan Mereka Hanya Saja Masih Ada Ikatan Yang Tak Dapat Kuputus Sekalipun Kisah Rumah Tanggaku Dan Rina Sudah Lama Berlalu Lena Satu-satunya Alasan Itu Bagaimanapun Ayah Rina Merupakan Kakek Dari Putri Semata Wayangku Dan Sampai Kapanpun Rina Akan Tetap Menjadi Ibu Dari Lena Sedikit Penjelasan Yang Kututurkan Akhirnya Dapat Memberikan Restu Dari Kedua Orang Tuaku Hanya Saja Mereka Berpesan Kehadiranku Kesana Hanya Sepatas Menginformasikan Prial Penyakit Yang Didirita Oleh Ayahnya Jangan Sampai Kamu Malah Mengganggu Rumah Tangga Mereka Timpal Ibu Padaku Dan Sekitar Jam Tujuh Malang Selang Berpamitan Kembali Aku Menuju Rumah Mantan Mertuaku Kedatanganku Kembali Kesana Kala Itu Hanya Sekedar Membawa Persediaan Makanan Bagi Mereka Berdua Bawasanya Dengan Tidak Bekerjanya Beliau Tentu Saja Mengganggu Sendih Perekonomian Belum Lagi Tidak Ada Kabar Dari Rina Dan Si Bungsu Adiknya Yang Belum Memiliki Penghasilan Karena Masih Duduk Di Bangku Sekolah Singkat Cerita Aku Tiba Di Rumah Rumah Yang Sempat Menjadi Tempatku Bernaung Beberapa Warsa Lalu Ternih Yang Jelas Satu Kamar Kosong Yang Ada Disana Tempat Pertama Kali Suara Tangis Lena Mengema Di Tengah Tawa Kebahagiaan Kami Menyambut Kehadirannya Aku Tertawa Mengingat Itu Dunia Memang Sungguh Lucu Kehangatan Tiba-tiba Sirna Seiring Dewi Fortuna Yang Tidak Lagi Berbiak Ikatan Antara Aku Dan Keluarga Ini Harus Berair Dengan Tragis Masih Membekas Di Hati Kalau Aku Terbayang Perlakuan Tidak Mengenakan Yang Pernah Mereka Lakukan Dan Roda Memang Perputar Dimana Hari Ini Entah Mengapa Aku Malah Kembali Hanya Untuk Menjadi Manusia Podoh Yang Ikhlas Membantu Kala Itu Langit Semakin Gelap Aku Menginap Disana Sembari Bernostalgia Aku Lupa Kapan Terakhir Kali Hal Itu Terjadi Mungkin Sudah 4 Sampai 6 Tahun Yang Lalu Tidak Ada Yang Berbeda Selang Kepergianku Dari Rumah Ini Kursi Santai Yang Dulu Aku Belikan Masih Tertata Rapi Di Teras Rumah Walau Penampakannya Sudah Usang Termakan Usia Namun Masih Layak Untuk Diduduki Aku Bersantai Disana Sembari Menghisap Sepatang Rokok Dalam Hayalku Berpikir Bagaimana Aku Harus Mencari Rina Tanpa Alamat Yang Selas Hanya Bermodal Nama Tempat Dengan Luas Berpuluh Kilometer Menjadi Patokan Belum Lagi Bila Mana Daerah Itu Ternyata Bukan Tempat Tinggalnya Apa Iya Satu Demi Satu Komplek Disana Harus Aku Kunjungi Menanyakan Nama Wanto Dan Rina Sudahlah Semoga Ada Jalan Memikirkan Itu Terlalu Lama Hanya Membuat Pusing Kepalaku Kumanku Sendiri Kutarik Sekali Lagi Rokok Dalam Dalam Kuhembuskan Perlahan Sebelum Aku Melemparkan Putungnya Ke Arah Depan Ledakan Terdengar Keras Dari Dalam Rumah Sempat Kuterdiam Kaget Mendengar Dentuman Itu Sebelum Langkah Ku Kembali Bergerak Cepat Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Kudapati Atap Kamar Tempat Di mana Ayah Mertua Terparing Polong Di Sisinya Sudah Ada Adik Ibar Yang Memegangi Tangan Beliau Yang Tampak Kemetar Mataku Tajam Menilik Setiap Sudut Ruangan Hanya Bungan Atap Yang Berserak Di Lantai Tidak Kutemukan Benda Yang Mencurigakan Apakah Hanya Penyangga Genteng Saja Yang Sudah Usang Sehingga Genteng Ini Jatuh Tanyaku Dalam Mati Bapak Gak Bapak Dek Gak Ada Yang Lukakan Khawatir Genteng Jatuh Mengenai Bapak Ucap Kupada Dirinya Mendengar Perkataanku Membuat Dia Kembali Mengecek Seluruh Tubuh Bapak Hanya Saja Sulit Baginya Untuk Membedakan Karena Semenjak Beliau Menderita Penyakit Anak Itu Tubuhnya Kerap Mengalirkan Darah Entahlah Masdar Jawabnya Bimbang Padaku Lama Aku Menemani Mereka Sempat Pula Ku Bersihkan Poing Itu Sebelum Rasa Gantuk Mengganggu Terlebih Besok Aku Harus Berangkat Ke Jakarta Untuk Mengabari Rina Setelah Berpesan Dengan Adik Ibar Agar Menemani Bapak Malam Itu Langkaku Beranjak Menuju Kamar Yang Dulu Aku Miliki Namun Belum Juga Sebenarnya Aku Keluar Dari Kamar Itu Kembali Hal Horor Menerbak Riu Suara Bapak Berteriak Hebat Aku Menoleh Kembali Padanya Dia Menggenggam Ratangan Sibungsu Sembari Matanya Menatap Diriku Kukup Mulutnya Mengerang Histeri Seperti Menahan Rasa Takut Yang Sangat Mengerikan Pak Pak Ucapku Sembari Berjalan Mendekati Dirinya Namun Langkahku Yang Semakin Mendekat Bukan Membuat Bapak Mertua Tenang Raungnya Semakin Menjadi Dia Malah Mencegeram Tangan Anak Bungsunya Dengan Sangat Kuat Yang Membuat Mantan Adik Ipar Ku Tersebut Juga Ikut Menjerit Kesakitan Menjadi Sumber Ketakutan Beliau Beberapa Kali Aku Mencoba Berinteraksi Mendekat Pada Beliau Malah Membuat Dirinya Semakin Histeris Yang Malah Membuat Aku Berkidik Ngeri Tatapan Beliau Tidak Berhenti Memelaut Tatiku Sedari Tadi Sungguh Membuat Aku Tak Nyaman Berada Di Sana Belum Lagi Perilakunya Semakin Aneh Dia Melempar Memukul Apa Saja Yang Ada Didekatnya Bahkan Anaknya Sendiri Tak Juga Lebuh Dari Amuk Kutarik Dirinya Secepat Mungkin Karena Pria Tua Itu Semakin Meresahkan Tangannya Sedari Tadi Memukul Wajah Anak Kandungnya Pergi 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 Kalian Dari Rumahku Teriaknya Melanjutkan Kisah Mencekam Malam Itu D Cari Bantuan Pintaku Segera Dia Berlari Keluar Guna Meminta Tolong Pada Tetangga Sekitar Kini Tinggal Aku Dan Beliau Yang Ada Di Rumah Itu Aku Tetap Berjaga Di Depan Pintu Kamar Tanpa Berani Mendekatkan Caraku Denganya Dan Apa Yang Kulihat Selanjutnya Sungguh Mengerikan Dan Hampir Membuatku Gila Bahkan Mengurungkan Niat Untuk Membantu Keluarga Itu Beliau Semakin Kencang Berteriak Pergi Pergi Jangan Ganggu Keluarga Kumanya Sembari Merontak Terus Menerus Dan Tanya Sampai Disitu Apa Yang Aku Takuti Akhirnya Terjadi Di Malam Itu Suara Benturan Keras Terdengar Beliau Menghantamkan Kepalanya Kedinding Berkali-kali Dengan Sangat Keras Darah Segar Perjujuran Terciprat Memenuhi Seluruh Isi Kamar Ku Beranikan Diri Ini Untuk Memegangi Dirinya Agar Dia Berhenti Melakukan Hal Gila Itu Namun Kala Aku Mendekat Hantaman Tangannya Sudah Cukup Membuat Aku Terkabar Jatuh Dan Kala Aku Tercatuh Dirinya Kembali Membenturkan Kepalanya Bahkan Tawanya pun Kian Kencang Seakan Menyukai Hal Itu Tragedi Brutal 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 Tanpa Sensor Di Depan Mata Sudah Tadapat Dinalar Dengan Akal Sehat Bukan Ini Bukan Penyakit Pasti Adalah Goib Yang Sedang Merundung Rumah Ini Ini Pasti Teluh Ucapku Spontan Melihat Hal Gila Itu Dan Aku Sudah Tak Memiliki Keberanian Untuk Mendekati Dirinya Dan Tak Lama Berselang Barulah Si Bungsu Tiba Dengan Melihat Kelakuan Bapak Mertua Bapak Mu Kenapa Tanya Salah Satu Warga Bernama Pak Kasim Tidak Tau Pak Aku Aku Juga Bingung Jawabku Dengan Dibantu Beberapa Warga Aku Mencoba Memegangi Tubuh Beliau Agar Tidak Melanjutkan Aksinya Mementurkan Kepala Butuh Enam Tenaga Pria Dewasa Untuk Menahan Rontak Perlawanan Dari Tubuh Pria Itu Pak Kasim Tampil Sebagai Sosok Yang Berjasa Kala Itu Bermodalkan Sekelas Air Dan Bacaan Doa Yang Diminumkannya Kemulut Beliau Akhirnya Membuat Mantan Mertu Aku Seketika Langsung Terdiam Dan Tidak Sadarkan Diri Namun Masih Ada Pekerjaan Lain Yang Menanti Saking Banyaknya Darah Yang Mengalir Dari Kepala Beliau Aku Langsung Berinisiatif Menggotong Tubuh Ini Langkah Kami Sikap Membelah Malam Dengan Hanya Menggunakan Sepeda Motor Menuju Rumah Sakit Aku Masih Berharap Bria Tua Ini Dapat Terselamatkan Sekalipun Benak Dijibak Berkata Bahwa Dia Sudah Berpulang Sesampainya Di rumah Sakit Beliau Langsung Mendapatkan Penanganan Khusus Di UGD Sementara Aku Dan Dua Warga Lainnya Menemani Duduk Di Ruang Tunggu Sembari Menyemangati Sisi bungsu Agar Kuat Dengan Apa Yang Belakangan Ini Terjadi Pada Keluarganya Di Sisi Lain Aku Semakin Ragu Untuk Melanjutkan Niatan Untuk Membantu Keluarga Rina Ada Kekhawatiran Teror Mencekam Yang Baru Saja Terjadi Bukan Tak Mungkin Juga Menyasar Padaku Begitulah Pikir Kukala Itu Selang Beberapa Jam Kami Dibanggil Oleh Dokter Yang Menangani Beliau Tidak Banyak Yang Disampaikannya Selain Menyuruh Kami Agar Banyak Berdoa Sehingga Bapak Dapat Melewati Masa Krisisnya Saat Itu Hanya Tinggal Aku Dan Sibung Su Kedua Warga Yang Sedari Tadi Menemani Sudah Pamit Pulang Mengingat Kala Itu Malam Semakin Larut Berdua Kami Menjaga Beliau Di Ruangan ICU Tanpa Tubuh Rentan Lengkap Menggunakan Alat Medis D Kamu Jaga Bapak Disini Masalah Biaya Nanti Mas Bantu Mas Mau Pulang Ke rumah Dulu Mengambil Perlengkapan Buat Kalian Besok Pagi Mas Kesini Lagi Ucapku Belum Sempat Aku Mengutarakan Niatan Mundur Mencari Dina Ke Jakarta Wajah Polos Memerasi Bungsuk Membuatku Iba Aku Bahkan Tak Sampai Pikir Seorang Laki-laki Yang Beranjak Dewasa Itu Berlutut Sembari Memohon Kepadaku Master Maaf Keluarga Kami Sangat Merepoti Sekali Lagi Saya Mohon Bantu Untuk Mencari Mbak Rina Katanya Memelas Hanya Hembusan Nafas Yang Dapat Kulakukan Berat Hati Ini Terasa Untuk Ikut Lebih Jauh Mencampuri Urusan Yang Bukan Urusanku Iya Mas Coba Bawa Mbak Mu Pulang Jelasku Berusaha Menenangkan Dirinya Hanya Saja Sekalipun Lisan Kutgas Berkata Layaknya Pria Namun Dalam Pikiranku Masih Sedikit Terusik Dengan Jawaban Terpaksa Yang Baru Saja Terlontar Entahlah Aku pun Tak dapat Menjamin Perkataan Ini Akan Membawa Dampak Baik Atau Buruk Bagiku Di Kemudian Hari Nanti Kutilik Jam Sudah Menunjukkan Pukul Setengah Dua Malam Bergekas Aku Pergi Meninggalkan Mereka Aku Keluar Dari Kamar Dengan Kondisi Sibungsu Telah Tertidur Di Lantai Dengan Beralas Gantikar Tipis Kututup Pintu Itu Perlahan Agar Tidak Mengusik Mimpi Indah Mereka Baru Beberapa Langkah Aku Pergi Langkah Kaki Dari Belakang Terdengar Dikainingan Tap 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 Suara Nyaring Dorongan Pintu Terdengar Kubalikan Badan Melihat Siapa Sosok Yang Sepertinya Masuk Ke Ruang ICU Itu Samar Terlihat Perawakan Wanita Menggunakan Baju Dinas Suster Tanyaku Penasaran Aku Terdiam Mematung Sembari Menata Pintu Itu Guna Menunggu Suster Itu Keluar Dari Dalam Sana Kali Saja Ada Sesuatu Yang Mau Disampaikannya Baik Itu Berihal Kesehatan Bapak Masalah Administrasi Ataupun Yang Lainnya Begitulah Pikiranku Menerawang Lima Menit Aku Menanti Sosok Itu Tak Gunjung Keluar Yang Sempat Membuat Aku Penasaran Dan Melangkah Kembali Ke Kamar Itu Kubuka Pintu Itu Perlahan Terlihat Si Bungsu Masih Tertidur Hanya Saja Kenapa Gorden Pasien Menutupi Rancang Apa Bapak Lagi Diperiksa Aku Bergedik Tak Berani Melangkah Masuk Kedalam Samar Terlihat Di Dinding Pantulan Cahaya Bayang Yang Semakin Membesar Dengan Perwujudan Tak Lazim Terdengar Pula Erangan Kecakitan Dari Rancang Yang Tertutup Horden Itu Suasana Kian Tak Nyaman Bagiku Kenapa Si Bungsu Tidak Terbangun Untuk Erangan Sekencang Itu Dan Srik Horden Itu Tersibak Dengan Pemandangan Menjijikan Makhluk Berbentuk Setengah Ular Tepat Di Atas Tubuh Bapak Kepalanya Bersandar Di Bagian Perut Sembari Mulutnya Seperti Mengunyah Bagian Tubuh Beliau Jantungku Berdebar Dengan Kencang Aku Merasa Tidak Sanggup Kututup Pintu Perlahan Dan Langsung Berlari Meninggalkan Kejadian Terkutuk Tersebut Dengan Kondisi Yang Sangat Ketakutan Maaf Aku Tidak Bisa Lagi Berpikir Pria Tua Itu Masih Dapat Melihat Mentari Di Esok Hari Ucapku Di Dalam Hati Lega Begitulah Perasaan Ketika Motor Yang Kugendarai Keluar Dari Pelataran Rumah Sakit Walau Masih Terbersit Sedikit Pikiran Akan Air Takdir Dari Beliau Namun Kucoba Menempis Hal Buruk Mengenai Seribu Satu Pertanyaan Yang Singgah Di Kepala Siapa Manusia Yang Tika Berbuat Sesah Disini Tanyaku Terus Menerus Di Dalam Pikiran Jalanan Malam Itu Sepi Dengan Trek Lurus Panjang Membosankan Hembusan Angin Juga Terasa Kencang Bertiup Membawa Hawa Dingin Yang Mertakan Sendih Tubuh Pelanku Paju Kendaraan Kala Itu Karena Selain Mataku Yang Mulai Sayyip Menahankan Tuk Ada Kekhawatiran Tersendiri Kaib Atau Mungkin Musibah Akan Datang Di Saat Yang Naas Wajar Aku Berpikir Buruk Mengingat Sudah Terlalu Jauh Aku Mencampuri Masalah Ini Singkat Kisah Aku Kembali Ke Rumah Rina Sejenak Aku Merepahkan Badan Yang Sudah Sangat Letih Namun Tak Lama Waktu Tersedia Untuk Berleha Berita Lelayu Tiba Di Baginan Budak Seperti Apa Yang Kupayangkan Beliau Meregang Nyawa Di Hari Itu Prosesi Pemakaman Tatakan Dibuat Secepat Mungkin Hanya Beberapa Warga Saja Yang Melihat Kondisi Almarhum Bukan Tidak Menghargai Hanya Saja Khawatir Jasad Beliau Yang Penuh Dengan Luka Mengenaskan Akan Menjadi Bahan Pembicaraan Warga Terlebih Bagian Matanya Yang Tidak Dapat Dipejamkan Seolah Memberitahu Betapa Sakit Menjalani Menjelang Akhir Hayatnya Hal Itu Sudah Pasti Menjadi Aib Terlebih Lagi Tidak Ada Sosok Anak Tertuanya Rina Kala Itu Yang Besar Kemungkinan Akan Semakin Membuat Keluarga Ini Menjadi Bahan Omongan Tak Berdasar Bagi Warga Sekitar Menjelang Sore Pemakaman Berakhir Ada Inisiatif Warga Yang Mengadakan Tahlilan Dan Mau Tak Mau Lagi Aku Harus Andil Ambil Bagian Karena Si Bungsu Yang Belum Mengerti Apa-apa Dan Juga Besikis Masih Terganggu Tanpa Ada Tempat Bersanding Indah Bagit Dengan Kijauan Burung Yang Menyapa Ramah Berbanding Terbalik Dengan Keadaan Seorang Wanita Yang Masih Terjaga Dirancang Empuk Air Mata Berlinang Di Wajah Penuh Dengan Tanya Akan Situasi Yang Tak Pernah Ada Jawabnya Hari Dalam Sebuah Teka Teki Yang Mendalam Sejenak Dia Larut Dalam Ceritan Meratapi Kepiadapan Dunia Namun Tak Jarang Dia Pun Tersenyum Meratapi Nasib Sial Yang Tak Kunjung Berakhir Apa Yang Ditaktirkan Adalah Sepenggal Cerita Namun Tidak Semua Cerita Dituliskan Sebagai Takdir Wanita Itu Berdiri Melihat Senjadi Usung Sana Bersama Angin Yang Perempus Pelan Ia Berayu Seolah Melambet Dan Berbisik Padanya Tatkala Senjabun Berlalu Kabut Hitam Lantang Bersanding Bersama Teror Mencegam Yang Akan Dimulai Ampun Mas Ampun Teriak Rina Memohon Pada Wanto Di Malam Hari Itu Hidung Dan Pipir Rina Mengeluarkan Darah Menahan Hantaman Tangan Yang Dilayangkan Wanto Padanya Ampun Mas Ampun Rina Memohon Terus Ha Maaf Maaf Katamu Aku Akan Maafin Kamu Setelah Kamu Mampus Perlahan Balas Wanto Padanya Anak Siapa Itu Londe Bilang Anak Siapa Murahan Kamu Anjing Caci Wanto Sembari Melayangkan Tamparan Kembali Ke wajah Rina 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 Terkapar Tangannya Memegangi Perut Yang Membesar Karena Rasanya Yang Teramat Sangat Tetesan Darah Mengalir Dari Selapah Hanya Wanto Menatap Rina Wajahnya Penuh Dengan Dendam Kembali Wanto Menjabak Rambut Rina Lalu Mengangkat Kepala Itu Dengan Kasar Ke Arah Wajahnya Sembari Mencium Pipir Rina Yang Berlumuran Darah Jangan Mati Dulu Aku Mau Anak Haram Ini Lahir Melihat Ibunya Mati Dengan Perlahan Bisik Wanto Wanto Lalu Meninggalkan Rina Dalam Keadaan Babak Belur Dia Terkabar Pingsan Dalam Kehororan Perilaku Wanto Rina Tidak Tahu Bahwasannya Apa Yang Dihadapinya Hari Ini Baru Awal Dari Segala Petaka Yang Dibuatnya Sendiri Sesuatu Yang Lebih Menakutkan Di Sudut Pandang Rina Pagi Itu Aku Terbangun Dengan Keadaan Tubuh Yang Terasa Remuk Hampir Di Sekucur Tubuhku Nyeri Menyengat Yang Membuat Aku Tidak Bisa Berancak Sedikitpun Kudapati Tubuh Penuh Luka Memar Membiru Hanya Saja Posisi Diriku Terakhir Pingsan Berbeda Dengan Saat Aku Terbangun Baju Yang Kukenakan Tak Lagi Sama Kutatap Ke Arah Lantai Tempat Peristiwa Kemarin Terjadi Tidak Ada Lagi Kujuran Darah Segar Yang Menempel Wanto Sepertinya Memberisikan Segalanya Dia Seperti Menunaikan Janji Tak Ingin Melihatku Segera Menemui Ajal Aku Berkidik Merinding Ketakutan Merasa Trauma Membayangkan Dia Akan Melakukan Hal Yang Sama Nanti Malam Terlebih Kaki Kiri Ini Dilingkar Dengan Rantai Terkembok Iya Dia Telah Memasungku Di Kamar Belakang Yang Horor Itu Kulemparkan Makanan Yang Ada Di Samping Tempat Berparing Kenapa Psikopat Ini Tidak Membunuhku Saja Pintaku Sembari Menangis Andai Saja Aku Mendengarkan Nyanti Mungkin Aku Akan Hidup Tenang Bersama Bapak Saat Ini Gumanku Kembali Tak Ada Jalan Bagiku Untuk Kabur Badanku Yang Sakit Ditambah Meratapi Nasib Belum Lagi Alat Komunikasiku Juga Disita Orangnya Aku Sangat Ingin Mati Saat Ini Mas Banto Bunuh Saja Aku Tolonglah Bunuh Aku Ceritku Kala Itu Penuh Dengan Rasa Frustasi Aku Benci Kala Malam Tiba Suasana Horor Kental Kian Terasa Suara Pintu Gerbang Terbuka Menjadi Tanda Harian Mimpi Buruk Yang Akan Menjadi Nyata Mas Wanto Selalu Menjacim Maki Aku Tangannya Kerap Melayang Di wajah Hari Demi Hari Tak Jarang Dia Juga Melepaskan Sawat Secara Brutal Memberkosaku Layaknya Binatang Perlakuannya Seolah Membuat Diriku Tak Bahwa Wanita Murahan Yang Dapat Diperlakukan Semau Dirinya Hingga Kehamilan Ini Memasuki Usia 6 Bulan Sesuatu Yang Gancil Terasa Dalam Diriku Sesuatu Yang Hitam Kembali Ke Rumah Ini Aku Hanya Termenung Berpikir Agar Dapat Kabur Dari Mimpi Buruk Namun Belum Sempat Terbesit Bagaimana Cara Merealisasikannya Sesuatu Seperti Menyentang Mengingatkan Kembali Akan Sosok Takasat Mata Di Kamar Tempat Aku Disekap Kembali Bulu Halusku Bergidik Merasakan Ada Sosok Lain Yang Kini Hadir Bersamaku Tak Lama Aku Harus Mendengar Bunyi Itu Bunyi Yang Membuat Aku Memejamkan Mata Dan Merinding Ketakutan Hempasan Pasir Itu Terdengar Kembali Ucapku Sembari Membayangkan Kisah Horror Beberapa Bulan Yang Lalu Kepulangan Mas Wanto Di Setiap Harinya Selalu Membuatku Takut Tapi Malam Ini Aku Berharap Dia Segera Pulang Terlebih Pintu Itu Kembali Tergedor Seperti Ingin Menunjukkan Kengerian Di Luar Kamar Ini Dan Entah Mengapa Lampu Tiba-tiba Padam Yang Pastinya Membuat Aku Semakin Panik Sepasang Tangan Terasa Memeluk Tubuhku Dalam Kegelapan Tangan Itu Merapa Perut Ini Kurasakan Hentakan Kuku Tajamnya Sedikit Mencekram Aku Merontak Berusaha Menepis Tangan Itu Sebelum Satu Suara Melengking Yang Membuatku Lemas Jakikikan Itu Nyaring Terdengar Dan Terus Berdengung Di Telingaku Walau Keadaan Ruang Sangat Gelap Namun Bayang Masa Lalu Akan Sosok Demit Yang Saat Ini Sedang Bersamaku Membuat Diri Ini Seolah Dapat Menggambar Utoh Raut Waca Mengerikan Di Dalam Pikiran Tak Lama Berselang Suara Lain Terdengar Memanggil Diri Ini Rin Rin Ucap Suara Yang Sepertinya Tak Asing Kurasa Samar Terlihat Sosok Lain Seperti Berdiri Tepat Di Depan Pintu Dia Mengenakan Kavan Layaknya Jenasa Aku Berkidik Bukan Lagi Karena Sosok Demit Yang Memeluku Saat Ini Virasat Ku Berkata Bahwa Kengerian Ini Bukan Lagi Menyerang Diriku Dalam Akhir Kesadaran Diri Samar Kurasa Fatah Morgana Sosok Yang Berdiri Di Depan Pintu Itu Adalah Bapak Yang Sudah Menjadi Pocong Air Mataku Tak Terbendung Kala Sosok Itu Berbicara Artinya Begini Siapa Yang Mengundang Kelak Akan Menjalani Dengar Dia Memanggilmu Ucap Papa Yang Membuatku Berlinang Air Mata Kembali Aku Pingsan Dalam Kengerian Malam Ini Rin Rin Do Banguna Bisik Itu Selalu Teringiang Di Telinga Menyadarkanku Dalam Fata Morgana Hampir Setiap Hari Bapak Hadir Dalam Ibi Memohon Sesuatu Hal Yang Tak Dapat Kupahami Wajah Beliau Tampak Lesu Pucat Seperti Lelah Menanggu Beban Yang Teramat Besar Beliau Selalu Menangis Memohon Maaf Dan Berpesan Agar Aku Segera Mengakhiri Apa Yang Telah Aku Mulai Tak Pernah Kuduga Niatan Balas Dendam Yang Sudah Matang Kurencanakan Malah Menjadi Pemberang Yang Menghancurkan Diriku Secara Perlahan Semua Seperti Karma Yang Tak Dapat Kuhindari Pak Maafin Rina Isaku Selalu Kala Terbangun Dari Mimpi Yang Menyayat Hati Hasrat Sesaat Membutakan Hati Membuat Aku Melabiaskan Dengan Cara Yang Salah Pertemuan Dengan Darman Mantan Suamiku Kala Itu Bukanlah Sesuatu Yang Kurencanakan Salah Kuterbuai Hingga Menceritakan Hal Yang Tak Seharusnya Kututurkan Padanya Terlebih Lagi Aku Malah Terjerumus Kedalam Dosa Besar Dan Melupakan Kotrat Sebagai Istri Yang Seharusnya Menjaga Kehormatan Suaminya Dan Sampai Aku Kembali Bertemu Yanti Semua Telah Terlambat Tak Pernah Terbersit Mas Wanto Akan Membalas Kesalahanku Dengan Cara Sekejam Ini Memasuki Usia Kandunganku Yang Ketujuh Bulan Aku Sudah Tidak Merasakan Nikmatnya Arti Kehidupan Teror Horor Dari Perilaku Mas Wanto Maupun Demit Biadab Rutinku Terima Semua Itu Membuatku Mulai Hilang Akal Sehat Andai Bisa Kupilih Kematian Sudah Pasti Aku Akan Meminta Pagi Itu Mas Wanto Datang Dengan Wajah Yang Sedikit Murug Lama Dia Memandang Dengan Riak Muka Iba Terhadap Keadaan Yang Sebenarnya Dilakukan Olehnya Dibukanya Pasung Yang Mencerat Kaki Perlahan Dia Membelai Diriku Memapaku Untuk Membersihkan Diri Entah Apa Yang Dipikirkannya Aku Merasa Aneh Atas Kebaikan Itu Terlebih Untuk Penyiksaan Tak Manusiawi Yang Dilakukan Dalam Beberapa Bulan Ini Padaku D Aku Nggak Tahu Harus Berkata Apa Ucapnya Memulai Pembicaraan Aku Hanya Terdiam Enggan Untuk Membalas Ucapannya Ada Apa Dengan Manusia Ini Tanya Aku Membatin Apa Pintu Hatinya Sudah Memaafkan Aku Atau Hanya Akal Akalan Saja Untuk Membuat Diriku Kian Merana Terlebih Satu Perkataannya Padaku Yang Semakin Membuat Aku Tidak Habis Pikir Akan Apa Yang Terjadi Di Pagi Itu Siang Nanti Masa Akan Antar Kamu Pulang Kamu Nggak Usah Bingung Jelasnya Kembali Aku Masih Tertegun Diam Sembari Menatap Wacanya Hal Yang Tidak Pernah Berani Aku Lakukan Dalam Beberapa Bulan Terakhir Kamu Serius Atau Hanya Mempermainkan Aku Lagi Tanyaku Sembari Menangis Lama Dia Memandang Sebelum Wacanya Kembali Sinis Menatapku Aku Masih Dendam Sangat Dendam Malahan Aku Ingin Membunuhmu Serunya Yang Kembali Membuatku Terdiam Ibu Tahunya Kamu Hamil Ibu Pengen Ketemu Kamu Bagaimana Aku Bisa Berkata Padanya Itu Bukan Anakku Mau Kemana Wacah Ibu Atas Semua Yang Sudah Dikatakan Pada Yanti Aku Nggak Bisa Bayangkan Hancurnya Beliau Kalah Mengetahui Anaknya Mandul Tutur Mas Wanto Pagi itu Mas Wanto Menangis Dilayangkannya Kepalan Tangan Tepat Di Jamping Wajahku Berkali-kali Tangannya Memukuli Tembok Kamar Dengan Keras Tega Tega Kamu Tega Kamu Ucapnya Kembali Sembari Terus Memukul Dinding Maaf Mas Kalau Kematian Ku Menjadi Satu-satunya Pengopad Dendamu Aku Ikhlas Ucapku Memelas Tidak Tahu Harus Berkata Apalagi Padanya Singkat Cerita Apa Yang Dikatakannya Benar-benar Terjadi Kami Berangkat Bulas Yang Itu Ada Perasaan Senang Dalam Diri Namun Perasaan Mengganjal Masih Tetap Terasa Aku Khawatir Ini Hanya Jebakan Yang Dilakukannya Untuk Membuat Diriku Semakin Menderita Terlebih Satu Pesanya Membuatku Semakin Merasa Kebingungan Aku Takut Sesuatu Yang Buruk Sedang Terjadi Di Tengah Keluarga Sekitar Jam Sepuluh Malam Kami Tiba Di Rumah Keadaan Terlihat Sepi Hanya Lampu Penterangan Di Depan Rumah Yang Tampak Persinar Aku Melangkah Mengetuk Pintu Rumah Assalamualaikum Pak D Panggil Diri Ini Yang Tidak Mendapat Balasan Dari Dalam Rumah Lama Aku Memanggil Mereka Bahkan Sempat Aku Mencari Celah Lain Mengetuk Jendela Kamar Bapak Atau Adikku Berharap Pintu Rumah Akan Dibukakan Namun Semua Usaha Perjumat Tidak Ada Orang Di Rumah Kala Itu Berbanding Terbalik Dengan Diriku Yang Disibukan Mencari Keberadaan Bapak Dan Adikku Mas Wanto Hanya Berdiam Diri Di Teras Depan Rumah Tanpa Sedikit Berkata Apa-apa Dia Seperti Kelisah Tangannya Mengepal Dengan Mata Yang Sesekali Melirik Diriku Seperti Ingin Mengatakan Sesuatu Kamu Kenapa Mas Ucapku Maaf Kita Pulang Karena Belum Sempat Dia Berkata Beberapa Rompongan Warga Melintas Dan Mengarah Ke rumah Ketika Melihatku Wajah Mereka Terlihat Panik Sembari Melangkah Lebih Cepat Mengampiriku Kamu Dari Mana Sajando Ucap Pak Kasim Langsung Bertanya Padaku Aku Bingung Harus Berkata Apa Terlebih Mata Mereka Memadang Tubuhku Yang Berbadan Ruat Dan Penuh Luka Lebam Di Wajah Mas Wanto Diam Tertekun Seperti Takut Melihat Keberadaan Warga Di Sana Namun Aku Masih Sadar Diri Mas Wanto Mau Untuk Membebaskanku Untuk Kelakuan Keci Yang Sudah Pernah Kuberbuat Padanya Sudah Cukup Bagiku Untuk Memberikan Alasan Palsu Pada Warga Akan Seribu Pertanyaan Yang Mereka Sodorkan Padaku Dan Setelah Usai Aku Menjelaskan Prial Kemana Diriku Selama Ini Sesuatu Yang Mengejutkan Terungkap Hari Itu Aku Memahami Arti Kehadiran Bapak Berkali-kali Kedalam Mimpiku Ucapan Pak Kasim Tak Dapat Kuterima Dan Membuat Mentalku Semakin Hancur Anurin Bapak Mau Tanya Kamu Sudah Taukan Ayahmu Sebulan Lalu Sudah Perpulang Sementara Adikmu Kemarin Pagi Ditemukan Tewas Serunya Padaku Semua Terasa Gelap Pikiranku Kosong Mendengar Apa Yang Dituturkan Oleh Pak Kasim Aku Menjerit Dan Berharap Ini Hanyalah Omong Kosong Atau Mimpi Buruk Yang Selalu Aku Alami Enggak Enggak Mungkin Ini Pasti Mimpi Kalian Semua Pasti Demit Kiriman Wanto Iya kan Aku Terus Menampar Bibiku Sembari Terus Berharap Ini Hanya Mimpi Bangun Bangun Ini Gak Nyata Ucapku Berkali Berusaha Melawan Takdir Yang Teramat Menyakitkan Ini Mas Wanto Mendekap Tebuhku Dia Memeluku Erat Sabar Mas Juga Baru Tahu Kemarin Mengenai Info Ini Katanya Padaku Aku Menangis Sejadi Jadinya Kudorong Tubuh Menjijikan Itu Dari Sisiku Apa Salah Mereka Mas Kenapa Kamu Tika Bentaku Padanya Mendengar Perkataanku Membuat Semua Mata Tertujuk Ke Mas Wanto Warga Tampak Bingung Akan Apa Yang Baru Kukatakan Mas Wanto Tidak Dapat Berkata Apa Apa Manusia Biadab Itu Kini Hanya Diam Sembari Terus Menahan Pukulan Yang Kulakukan Padanya Rumah Itu Seketika Rame Amukan Yang Sudah Tadapat Kupedung Memancing Hadiran Warga Untuk Melihat Kekaduan Di Larut Malam Ini Teriakan Yang Semakin Keras Kulakukan Turut Memaksa Beberapa Ibu-ibu Membapongku Terlebih Mereka Melihat Keadaanku Saat Ini Sikap Warga Wanita Menahan Dan Mencoba Memisahkan Aku Dari Wanto Aku Dibawa Ke Salah Satu Rumah Warga Disana Aku Dibaringkan Disuruh Untuk Beristirahat Dan Malam Itu Entah Aku Terlalu Lelah Serta Depresi Sebelum Mata Ini Terlelap Bapak Dan Adikku Menampakkan Diri Di Depanku Wajah Mereka Sungguh Sangat Mengerikan Dengan Berpalut Kain Kafan Yang Sangat Kotor Mereka Memandangiku Seperti Menyalahkan Apa Yang Terjadi Pada Diri Mereka Adalah Merupakan Kesalahanku Itulah Hal Terakhir Yang Kuingat Sebelum Aku Terlelap Dari Kemarin Kembali Aku Harus Menelan Bilbaid Setelah Mendengar Cerita Lain Yang Lebih Memilukan Teriakan Dua Orang Pria Yang Sedang Berbalas Jaji Dan Tinju Kembali Membuat Gaduh Warga Kampung Ini Badanku Masih Terasa Lemas Namun Aku Harus Mendapati Mas Wanto Dan Mas Taraman Sedang Berkelahi Di Depan Rumah Ada Rasa Senang Melihat Mas Taraman Hadir Di Terlebih Dia Adalah Ayah Dari Anak Yang Ada Di Perut Ini Namun Aku Juga Takut Karena Manusia Yang Kusakiti Hatinya Ada Di Sana Juga Dan Seperti Hendak Ingin Membuat Perhitungan Dengan Taraman Nyaris Pertikean Itu Menjurus Ke Arah Anarkis Namun Semua Dapat Teratasi Kalau Warga Kampung Menyuruh Taraman Pergi Dari Sana Namun Di Luar Dukaan Mas Taraman Malah Kembali Membawa Rekan Rekannya Menghubung Rumah Itu Mas Taraman Tidak Dapat Menerima Perlakuan Mas Wanto Padanya Wajar Saja Karena Dia Belum Mengetahui Apa Yang Terjadi Pada Diriku Dan Pertemuan Mereka Pagi Itu Langsung Diartikan Wanto Sebagai Ajang Balas Dindam Amarannya Tidak Dapat Terbendung Kala Taraman Memperkenalkan Diri Sebagai Mantan Suamiku Perkataan Taraman Padanya Sudah Cukup Membuat Wanto Naik Pitam Dan Perasumsi Bahwa Dialah Sosok Yang Sudah Merusak Keharmonisan Rumah Tangga Kami Sekalipun Pernyataan Itu Belum Pernah Terucap Padaku Virasatnya Terlalu Kuat Untuk Dapat Mengetahui Awal Kertakan Ini Singkat Cerita Baik Mas Taraman Dan Mas Wanto Di Gelandang Warga Menuju Balai Desa Yang Dipimpin Langsung Oleh Kepala Desa Dan Polisi Setempat Saling Duding Dilontarkan Kedua Pelah Pihak Yang Membuat Keadaan Semakin Semrawut Hal Itu Suka Tidak Suka Membuat Warga Terpaksa Menghadirkan Aku Kesana Sebagai Beredam Amarah Wanto Dan Supaya Dapat Memujuk Darman Agar Mengikhlaskan Perbuatan Wanto Pagi Tadi Aku Sangat Tafatir Aib Ini Aikan Terpongkar Di Depan Seluruh Warga Namun Aku Tak Bisa Menolak Karena Semua Sudah Mengarah Padaku Untungnya Saat Itu Mas Wanto Sama Sekali Tidak Menyinggung Soal Anak Di Perutku Sementara Mas Darman Sedikit Kecewa Dia Terkejut Melihat Kehamilan Ini Tak Salah Baginya Kecewa Karena Aku Tau Dia Mas Mencinta Dan Dia Pastinya Masih Berpikir Anak Ini Merupakan Hasil Pernikahanku Dengan Mas Wanto Akhir Perdebatan Itu Akhirnya Dapat Diselesaikan Dengan Legawanya Mas Darman Sementara Wanto Harus Memberikan Sejumlah Uang Damai Untuk Darman Sebagai Uang Beropat Hatiku Sedikit Tenang Kekhawatiran Aikan Aib Masih Dapat Tertutup Dengan Rapat Hanya Saja Selesai Dari Sini Apa Yang Akan Terjadi Padaku Apakah Wanto Akan Kembali Menyiksa Aku Di Rumah Apa Yang Harus Aku Lakukan Tidak Mungkin Juga Aku Pergi Bersama Tarman Apa Yang Akan Warga Katakan Nanti Sudah Pasti Aku Akan Menjadi Bualan Omongan Sadis Dari Mereka Bila Sampai Itu Terjadi Singkat Cerita Aku Kembali Ke Rumah Dengan Mas Wanto Aku Mempersiapkan Diri Bila Mana Dia Akan Kembali Mengani Yayaku Selain Itu Aku Juga Ingin Mendengar Langsung Dari Mulutnya Apakah Kematian Kedua Orang Yang Kusayangi Merupakan Perbuatan Dirinya Aku Mau Semua Ini Tuntas Di Hari Ini Bila Benar Ini Merupakan Ulah Dari Dirinya Aku Bertekad Akan Membunuh Dan Juga Bunuh Diri Hanya Itu Jalan Keluar Yang Ada Di Pikiranku Baru Selangkah Kami Hal Lain Untuk Dilakukan Mas Wanto Sudah Menjejar Pertanyaan Sedari Tadi Yang Mengganjal Di Patinya Dia Itu Bapak Anak Yang Dikandung Muyarin Iya Kataku Tugas Menjawab Pertanyaannya Apa Kamu Yang Ada Di Balik Kematian Adik Dan Bapak Tanya Aku Balik Padanya Mas Wanto Terdiam Dia Memandangku Dengan Sedikit Kugut Benar Kamu Yang Melakukannya Mas Anjing Kenapa Kamu Tiga Teriaku Kembali Mengulang Pertanyaan Hanya Senyum Tipis Yang Dilakukannya Sebagai Jawaban Atas Pertanyaan Itu Seolah Mengatakan Ia Secara Terselubung Padaku Aku Pulang Malam Ini Kamu Bisa Menikmati Hidupmu Akanku Urus Surat Cerik Kita Setiba Di Jakarta Ucapnya Padaku Dilemparkannya Sejumlah Uang Ke Alaku Kita Berakhir Disini Ambil Uang Itu Buat Beropatmu Nanti Akan Kuberikan Lagi Sebagai Tanda Maaf Dariku Satu Pesanku Jangan 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 Dan memberikan peringatan keras padaku karena sesaat setelah malam semakin menghitam, omongan tersebut seolah langsung terjadi badanku seperti terbakar sungguh panas terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepupak disiram minyak panas aku merintih menahan luka di segucur tubuh belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuhku bukan gerakan bayi yang ada di perut, aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam tubuh ini kian kesakitan rasa panas yang sangat menyengat harus ditampak katal yang membuatku semakin merontak kugaruki tangan, punggung, bahkan perut yang membuat luka semakin mengangat di segucur tubuh kasur ini dengan cepat dibanjiri tetesan darah yang mengalir dari tubuh keadaanku semakin lemah namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus menggaruk segucur padan sudah tiba waktu berpulang aku memohon ampun pada sang pencipta bila memang hari ini aku harus mati aku sudah ikhlas menjalani mataku mulai bergunang melihat jamar sekitar dalam keadaan sakaratul yang ku jalani sekelebat sosok masuk dia kenapa dia kembali? tanyaku wanto menatapku di depan pintu kamar dia seperti berkata namun aku sudah tidak dapat mendengar cacimaki yang mungkin terucap apa dia ingin melihat kematian ini? kataku di dalam batin singkat cerita aku sudah berada di rumah sakit saat mata ini terbuka aku melihat Lena dan Masterman yang sudah berdiri tepat di samping tempat tidurku tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semerabut ditatapnya luka yang ada di seluruh tubuh ini raut wajahnya menghibah seperti mengasihani diriku ada yang mau mas omonginrin katanya pelan sembari menarik kursi mendekatkan diri aku tidak langsung menggubris ucapannya dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya aku masih trauma dengan apa yang terjadi terlebih rasa panas dan katal di kulit ini tidak sedikit pun berkurang tubuhku terasa sangat sakit sekalipun hanya untuk sekedar berbicara maaf bila menyakitkanmu aku tahu kondisimu sedang tidak baik tapi harus kukatakan sebelum semuanya terlambat ucapnya kembali padaku mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah mas Tarman maksudnya bagaimana mas kataku dengan suara sedikit serah bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini sekucur tubuh mereka seperti hangus terbakar penuh dengan porok yang menganggap aku khawatir kamu yang jadi korban berikutnya dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena bungkasnya menjelaskan masalah ini dengan serius mendengar perkataan mas Tarman sudah pasti membuatku panik ketakutan aku sudah tidak berduli bila detik ini aku yang harus mati tapi tidak dengan anakku aku khawatir apa yang dikatakan mas Tarman akan menjadi kenyataan seketika aku langsung bercerita tentang kejadian yang selama ini aku alami tentang penganiayaan tentang ancaman yang terlontar dari mulut mas Wanto seketika wajah mas Tarman langsung memerah asut tenang kui Wanto dan kamu kenapa tidak bilang pas aku datang ke rumahmu kemarin kalau aku sudah tahu sebelumnya sudah aku pastikan Wanto akan mati saat itu juga sialan sudah lah mas semua mungkin salahku kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu mungkin aku tidak akan seperti ini maksud kamu deh aku berharap anak ini adalah anak mas Wanto tapi ternyata dia mandul mas itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya mas Tarman semakin keheranan dia menatapku dengan sangat serius keringat tampak di wajah seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera ku katakan apa yang hendak kamu sampaikan ini anaknya ini anakmu ternyataan mas Tarman yang pentak bentak Wanto pada Yanti Yanti tak bingung saat sore itu Wanto datang dengan luapan emosi belum lagi didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kontor dengan luka porok apalagi mas aku sudah tidak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu bam kamu balasnya sudah lah ini perbuatan kamu kan belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku ayah dan adik Rina sudah mati apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku juga mati bentak Wanto kembali lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain karena desakan Wanto Yanti akhirnya menuruti Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintai untuk mengirimkan telur tapi misteri semakin terkuang kalau mereka akhirnya tiba di rumah dukun tersebut yang bernama Mbahwi wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina kulitnya terasa panas dan katal malah seminggu dari kejadian itu banyak luka porok di tubuhnya ini siapa cuk baunya sungguh busuk ntar lagi juga mati katanya tanpa basa-basi lama obrolan itu berlangsung jantung Wanto tak berhenti berdentung setiap perkataan Mbahwi membuat dia semakin berkidik sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian ucapnya pada Wanto malam itu harusnya kamu koreksi diri sampai sesuatu yang busuk bersemayang di dalam tubuhmu aku tidak bisa menarik telur itu jaga keluar kamu semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian itulah teluh setelur ketih ucarnya kembali pada Wanto Wanto tak dapat berbuat apa-apa tak bisa juga dia membalaskan denam pada Yanti karena saat itu keadaan rumah rame dan Yanti pun enggan pulang bersama dia dan pagi itu setibanya di rumah keadaan dirinya semakin kacau belum selesai urusan borok tubuhnya dirinya harus dibusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibuna tercinta dalam kondisi sekarang di rumah sakit saat itu Wanto bergegas menuju ke rumah sakit rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit dan Wanto pun tak habis pikir kalau melihat ibuna tercinta sakit karena sebab yang sama tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang mencicikan Wanto terduduk melihat apa yang tersaji di depan matanya teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku hanya itu yang aku pahami namun siapa orang yang tega melakukan ini semua pada kami hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta padahal dirinya pun dalam keadaan sakit namun tiba-tiba satu keajaiban kembali menaungi tatkala sore tiba dia bertemu dengan sosok pria parupaya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit sosok tersebut merupakan orang yang dulu juga menolong dirinya iya Ustadz Malik ada di waktu yang tepat beliau ada di sana bukan karena diundang tapi sedang menjaga anaknya yang dirawat kemudian tanpa basa-basi Wanto pun meminta pertolongan pada Ustadz Malik sebuah skenario besar akhirnya terungkap Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin dikiring kurang lebih tiga minggu selang kepulangan dari rumah Rina kehidupan Wanto kembali normal dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar banyak petua dan perkataannya yang membuat otak ini kembali dapat berpikir cendi dan atas bantuannya juga Wanto kembali ke rumah Rina berharap semua belum terlambat Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu sudah pasti Wanto mengajaknya karena beliulah kunci untuk mengakhiri ini semua kalau kamu belum mati harusnya Rina juga belum mati kata Ustadz Malik karena teluh semengerikan itu tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian secara perlahan ada sesuatu yang pastinya diharapkan kata beliau menampakan singkat cerita kami tiba di rumah Rina keadaannya sungguh sangat mengerikan dia tidak dapat lagi berbicara dan hanya terparing lemah dengan perut yang semakin membesar seperti hanya tinggal menunggu hari hari itu sosok Tarman dan Lena pun ada di sana sempat terjadi pertikian antara Wanto dan Tarman namun posisi Wanto yang masih sama jadi suami Rina membuat Tarman mengalah namun tidak untuk Lena Tarman bersikeras tetap membawa Lena sekalipun Wanto sudah berjanji akan merawatnya seperti anak kandung sendiri pengobatan Rina pun segera dimulai malam itu juga kami membawa Rina ke rumah Wanto akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernau yang aman selama masa pengobatan karena dibutuhkan hampir sebulan lebih bagi Rina agar dapat lepas dari pengaruh teluh itu dan seorang anak wanita terlahir Wanto coba mengikhlaskan hatinya terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu singkat cerita 6 bulan berlalu dan semua kembali normal kembali kami ke kampung halaman Rina menjemput Lena hidup bersama kami kembali tak ada yang bisa Tarman katakan satu tamparanku bersarang dibacanya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya aku sudah tahu semua jangan sekali-kali kau ganggu keluarga ku lagi ucapku pada Tarman Tarman yang mengirimkan telur itu pada kami dengan maksud membalas perlakuan keluarga ku pada dirinya di masa lalu sementara di luar dugaannya kalau melihat aku hamil ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula singkat cerita kelahiran anak ini dan berpulangnya Mas Tarman sudah pasti menjadikan anak inilah ahli waris utama namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan telur itu setidaknya begitulah yang dijelaskan oleh Ustadz Malik padaku begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbahwi dukun yang sempat dipergunakan casanya oleh Yanti sandet kiriman Yanti sudahlah sirna kala Ustadz Malik menetralisir dan membakar telur itu dan apa yang dikatakan Mbahwi pada malam itu bahwa bukan dia yang mengirimkan telur tersebut dan dia pun enggan membantu karena level dari telur tersebut diluar kemampuan dirinya dengan terungkapnya semua kasus telur ini maka berakhir sudah cerita ini terima kasih yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita yang telah saya bawakan dan untuk yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel Briss Horror selamat menikmati selamat menikmati